Intro Hai teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kese Sederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu Sekarang mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita Halo selamat malam teman-teman semua Apa kabar? Berjumpa kembali bersama Katsu dalam KT Kese Sederhana dan Unik Pada malam hari ini melanjutkan perjalanan kita bersama dokumen-dokumen konsilifatikan kedua Kita akan mencoba melihat salah satu dokumen yang sangat bersentuhan dengan kita Yang berkarya melalui Youtube Dalam hal ini dokumen mengenai komunikasi sosial Dan secara khusus tema ini nanti akan diangkat lebih banyak berkenaan dengan fenomena-fenomena yang beredar di kalangan Youtube pada masa modern ini Namun sebelum lanjut seperti biasa kita akan mengawalnya dengan berdoa Oleh karena itu marilah kita hening sejenak Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha bijaksana Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Pertama-tama untuk rahmat kehidupan yang senantiasa engkau berikan kepada kami Ya Bapak kami tidak lupa juga mengucap syukur Untuk segala berkat dan bimbingan yang engkau berikan Dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing sepanjang hari ini Ya Bapak kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan berdosa Oleh karena itu kami mohon ampun atas segala dosa kami Baik karena pikiran, perbuatan, perkataan maupun kelalaian kami Ya Bapak pada kesempatan yang baik ini kami telah berkumpul di tempat ini Kami ingin menyediakan waktu untuk Mencoba mendengarkan apa yang diajarkan oleh Magisterium Resmi Gereja Katolik Dalam hal ini melalui Konsili Fatikan II Ya Bapak kiranya engkau mengutus rohmu yang kudus Kedalam hati dan pikiran kami masing-masing Agar kami sungguh-sungguh dapat mendengar dengan hati kami Sesuai dengan pesan Bapak suci pada hari komunikasi sedunia yang baru saja kami peringati Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Yang bertahta bersama dikau dalam persekutuan dengan roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan katsu secara live ya Jadi tema kita pada malam hari ini Langsung memang bersentuhan sebagai buah karya dari Konsili Fatikan II Melalui dokumen inter-mirifikanya Konsili Fatikan II menetapkan bahwa setiap tahun akan diadakan hari komunikasi sedunia Nah Berkaitan dengan itu Maka pada malam hari ini Kita akan mengangkat tema yang bernama Etika media sosial Etika bermedia sosial Tujuan etika ini Titik pandang utama yang katsu pergunakan adalah untuk kita semua youtuber Jadi secara general ya Baik kita yang bertindak sebagai pemateri seperti katsu maupun rekan-rekan katsu yang lain Ataupun juga sebagai teman-teman yang hadir dan mendengarkan kami Maka Maka Kalau teman-teman lihat di thumbnail Itu ada kata-kata fanatik buta Dan kata-kata menolak buta Nah Jadi yang dimaksudkan katsu melalui thumbnail tersebut Ketika teman-teman hadir di sebuah channel rohani Janganlah membangun kefanatikan diri Ataupun juga membangun rasa antipati yang berlebihan terhadap channel tersebut Tetapi kita berusaha melihat dulu konten atau isinya Karena dalam konteks media sosial dewasa ini apalagi di youtube Perlu kita cermati bahwa thumbnail dan judul itu terkadang merupakan gerbang masuk pertama Agar teman-teman mau klik dan tonton videonya Jadi pasti kata-katanya terkadang terlihat sedikit provokatif Agak nyeleneh kalau dalam bahasa Jawa Tapi teman-teman jangan pernah berhenti di situ saja ya Teman-teman harus klik dan lihat apa isinya Agar teman-teman benar-benar tahu Batasan pembahasan pada malam hari ini Yang pertama Itu dari fenomena keadaan youtube dewasa ini Kemudian di poin yang kedua kita akan melihat apa itu etika apa itu moral Kemudian di bagian yang ketiga kita akan melihat tujuan dari penggunaan media sosial menurut magisterium kita Kemudian ada juga yang menjadi tantangan-tantangan bagi kita para youtuber baik pemateri maupun pendengar Kemudian batasan yang keempat itu langsung diangkat contoh-contohnya Makanya Katsu sudah sampaikan pendekatannya ini dari pendekatan hal praktis Jadi lebih mudah dipahami Oke kita mulai masuk ya Jadi kalau fenomena di youtube dewasa ini Itu sebenarnya kuncinya cuma satu kalimat yang sudah hadir di hadapan teman-teman Pertikaian dokumen antar golongan Inilah dasar permasalahan yang ada di kalangan youtube saat ini Hanya kalimat ini sesungguhnya Nanti kita akan coba lihat Nah jadi disini Katsu tidak menyebutkan siapa Tapi katakan ada channel A dan ada channel B Channel A mengungkap sejarah hitam golongan B Diangkat dan dieksploitasi oleh golongan A Sejarah hitam ini Katsu pergunakan untuk mewakili hal-hal yang terjadi Sebenarnya generalnya itu teman-teman bisa lihat mungkin ada berita-berita mengenai Ya katakanlah kalau beberapa tahun yang lalu masih sering ada videonya Isis Terus dari kalangan Kristen juga tidak jarang ada yang mengangkat tema-tema seputar Swedish CEO-nya Martin Luther Nah itulah sejarah hitam dan seterusnya Justru yang menjadi keprihatinan kita tema-tema yang semacam inilah yang diangkat dan dijadikan konten di kalangan youtube dewasa ini Begitu Nah akhirnya tidak lain dan tidak bukan mereka itu hanya terjebak dalam yang namanya debat kusir Karena masing-masing pihak sibuk dengan pandangan mereka masing-masing Jadi ayat-ayat yang ditampilkan itu sudah motivasi dasarnya untuk mendukung argumen Bukan lagi melihat kedudukan ayat tersebut dalam posisi aslinya ditulis Dan ini yang sangat bahaya ketika kita hadir sebagai mendengar Ayat-ayat itu sebenarnya beberapa sudah lari maknanya Tapi dipaksakan karena untuk membenarkan argumen golongan tertentu tadi Ini fenomena mendasar yang ada di kalangan youtube Yang menjadi sorotan katsu Sebenarnya kalau mau diangkat fenomena lain tentu saja banyak sekali Cuma kita coba bedah satu persatu maksud katsu disini Kemudian ada tiga hal yang harus teman-teman bedakan dengan baik Yang pertama itu kata etika Etika itu menunjuk pada The discipline concerned with what is morally good and bad And morally right or wrong Jadi etika ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari sesuatu yang baik dan buruk Secara moral dan juga benar dan salah secara moral Jadi gampangnya etika ini cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral Kemudian kata yang kedua adalah moral Moral adalah teaching a conception of right behavior Ajaran mengenai konsep perilaku yang benar Kata-kata gampangnya biar teman-teman bisa dengan baik membedakan dengan tadi etika sebagai cabang ilmu Moral ini biasanya langsung menunjuk kepada nilai-nilai mendasar dalam kehidupan manusia Contohnya nilai kesusilaan Nilai keadilan Nilai kebaikan Nah ketika kita menyebut kata-kata nilai kebaikan Nilai kesusilaan Itu kita sudah Menyinggung konsep moral Istilah ketiga yang harus dipahami dengan baik agar tidak tercampur-campur ketika teman-teman Menggunakannya itu kata etikat Etikat itu menunjuk pada System of rules and conventions that regulate social and professional behavior Nah perbedaannya ini ya teman-teman Ini Etikat itu menunjuk pada Social and professional Behavior Perilaku sosial Dan perilaku profesional Nah Jadi etikat ini menunjuk pada Tata kerama dan sopan santun Dalam kita berinteraksi dengan Orang lain Disini langsung katsu berikan contohnya Biar jelas bedanya Kalau Berbicara etiket Kita akan berbicara Contohnya Ketika kita datang ke rumah Seseorang untuk bertamu Kita harus ketok pintu Kemudian ketika dibukakan pintu Kita akan memberikan sapaan Selamat pagi bapak Selamat pagi ibu Nah Ketika kita mengajarkan anak-anak kita Bahwa ketika bertamu ke rumah orang Harus memberikan salam Itulah etiket Atau dalam contoh lainnya Ketika kita makan bersama-sama Kita harus mempersilahkan orang tua Yang lebih tua Untuk mengambil nasi Dan mengambil lauk-pauk Lebih dahulu Ini pun etiket Tata krama Sopan santun Masih banyak Teman-teman bisa lengkapi lagi nanti contohnya Oke Katsu harap bisa dibedah dan dibedakan dengan baik Ketiga istilah ini Yang sering muncul Ketika kita berbicara tentang etika atau moral Tapi sebenarnya masing-masing memiliki kedudukannya yang berbeda Oke Mulai masuk ke dalam etika bermedia sosial menurut gereja Poin yang pertama adalah pandangan gereja terhadap media sosial Pandangan gereja ini langsung katsu kutipkan dari dokumen Gaudium et Spes nomor 34 Dan dokumen Intermirifica nomor 1 Dengan memandang media sebagai hasil proses sejarah Ilmu pengetahuan yang melaluinya Umat berkembang makin maju dalam penemuan sumber-sumber daya Serta nilai-nilai yang terdapat dalam seluruh alam ciptaan Gereja kerap menyatakan keyakinannya Bahwa media sosial Sebagaimana ditegaskan oleh konsili fatikan kedua Merupakan penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan Yang meski telah melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia Masih dapat berbuat lebih banyak lagi Nah jadi disini Gereja menekankan bahwa penemuan media sosial dalam hal ini khususnya berkaitan dengan internet Itu dapat berguna dan berkembang juga bagi Karya penginjilan gereja Nah seperti biasa kita akan membandingkannya Apakah pandangan konsili fatikan kedua ini adalah pandangan dadakan Kita akan melihat dokumen yang bernama Miranda Prorsus dari Paus Pius ke-12 tahun 1957 Oke teman-teman Tapi sebelum masuk ke isi dari Miranda Prorsusnya sendiri Katsu akan berikan sedikit sejarah Jadi dokumen Miranda Prorsus ini Dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 Berkaitan dengan perkembangan penemuan teknologi Memang pada tahun 1957 tersebut Jadi makanya kenapa penting sekali kita melihat pergerakan ajaran gereja itu mengarah ke depan Jadi gereja itu selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan perkembangan budaya manusia pada umumnya Tidak bertentangan Tetapi dia akan berjalan selaras Maka itu akan mengarahnya selalu ke depan Mari kita lihat apa isi dari Miranda Prorsus ini Gereja memandang sarana-sarana ini sebagai anugrah-anugrah Allah Sesuai rencana penyelenggaraan ilahi Dimaksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan Agar menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatannya Harap diperhatikan ya Bahwa penemuan media sosial ini adalah bentuk penyelenggaraan ilahi Dan harus diarahkan untuk membentuk ikatan persaudaraan Agar lebih mudah katsu Berikan contoh Begini ya yang dimaksud dengan penyelenggaraan ilahi ini ya Coba teman-teman bayangkan Kalau saat ini di era modern ini Tanpa media sosial Kita tidak dapat dengan mudah menghubungi teman kita yang ada di luar negeri Sekarang kita bisa melakukan teleconference Jadi kita bisa lihat langsung apa yang terjadi secara aktual di negara Amerika sana Nah ini adalah bentuk penyelenggaraan ilahi Nah kegiatan seperti teleconference tadi itu Harusnya dipergunakan untuk membentuk ikatan persaudaraan Bukan untuk membentuk hal lainnya Itu menurut Miranda Prorsus dari Paus Pius ke-12 Tahun 1957 Jadi di sini kita dapat melihat ya Bahwa pandangan gereja katolik itu selalu melihat dari sisi gerakan Allah ke dunia Dan kemudian manusia memberikan tanggapan dalam partisipasinya Terhadap kegiatan Allah itu sendiri Maka dikatakan menjadi teman sekerja Kita ikut ambil bagian dalam karya Allah tersebut Kemudian kita melangkah pada pesan hari komunikasi sedunia ke-34 Pada 4 Juni tahun 2000 Kalau pada hari komunikasi ini Pesannya mengkontraskan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Dimana dalam perjanjian lama kita teringat akan kisah pembangunan menara bubble Menara yang menunjukkan kesombongan umat manusia Dan sebagai akibat dari kesombongan tersebut Umat manusia dikacau balaukan dalam segi bahasanya Jadi mereka tidak bisa saling memahami Hal ini nanti akan diperbaiki oleh Allah Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus Melalui roh kudus yang diberikan pada hari pentakosta Yang baru kita rayakan pada hari minggu yang lalu Dalam Pada peristiwa pentakosta itu kita Melihat adanya karunia bahasa-bahasa Sebuah bentuk pemulihan komunikasi Yang berpusat pada Yesus melalui tindakan roh kudus Bahkan dalam teks kisah para rasulnya Bahasa tersebut langsung dapat dipahami Oleh umat yang hadir Mendengarkan para rasul pada saat itu Itu adalah bahasa tamil Itu adalah bahasa elam Dan sebagainya Oke teman-teman Nah dari dokumen-dokumen tersebut Apa sih yang menjadi tujuan media sosial sekarang Kalau gitu buat gereja katolik Itu kita dapat temukan di Gaudium et Spes nomor 39 Kemajuan itu sangat penting bagi kerajaan Allah Sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia Secara lebih baik Di sini teman-teman harap perhatikan Kata-kata yang sudah dicetak merah Itu tujuan utama dari penggunaan media sosial Bagi gereja katolik Tujuan yang pertama adalah Membantu untuk mengatur masyarakat Tujuan yang kedua itu Terdapat dalam intermirifika nomor dua Media komunikasi sosial Sangat membantu untuk Menjegarkan hati Kedua mengembangkan budi Ketiga Untuk menyiarkan serta memantapkan kerajaan Allah Jadi di sini paling tidak kita melihat Empat tujuan mendasar Yang ingin dicapai gereja katolik Melalui tahta suci fatikan Dengan mengizinkan Penggunaan media sosial Bagi umatnya Oke kita lanjut dulu Nah ini salah satu tantangan paling mendasar Yang harus dihadapi gereja katolik Pada masa diizinkannya Penggunaan media sosial Teman-teman Kita akan melihat tantangan itu apa Internet menyediakan akses langsung Dan segera Ke sumber-sumber penting Religius dan spiritual Perpustakaan-perpustakaan besar Museum-museum Dan tempat-tempat ibadat Dokumen-dokumen magisterium Tulisan-tulisan para bapak dan dokter gereja Serta kebijaksanaan religius berabad-abad Jadi dengan Di sini Dengan dituliskannya dokumen ini Menjadi jelas ya Sebelum era konsili fatikan kedua Data-data ini Tidak diberikan akses Untuk orang luar Untuk membacanya Itu nanti bisa dikonfirmasi Dengan orang tua kita masing-masing Kita tanya Pasti rata-rata di Jamannya orang tua kita Waktu masih kecil Teman-teman Kalau ditanya Bahkan membaca kitab suci saja Tidak dianjurkan Apalagi kita membaca dokumen-dokumen magisterium Kemudian tulisan-tulisan para bapak Dan dokter-dokter gereja Wah itu jauh sekali teman-teman Tanpa konsili fatikan kedua Kita tidak akan bisa mengenal tulisan Santo Thomas Aquinas Santo Agustinus Santo Ciprianus dari Kartago Itu kita tidak akan pernah tahu tulisan mereka Tanpa dibukanya Ada akses data itu oleh konsili fatikan kedua Jadi jelas bahwa internet memiliki kemampuan luar biasa Mengatasi jarak dan isolasi Dengan menghubungkan orang-orang Dengan mereka yang sama-sama mempunyai Perhatikan ini ya Kehendak baik yang bergabung dalam komunitas iman virtual Untuk saling menyemangati dan membantu satu sama lain Jadi melalui penggunaan media sosial ini Sebenarnya harus kita sadari ya Gereja hendak mengarahkan seorang diri pribadi Menjadi pribadi yang terarah untuk kepentingan komunitas Karena kita berangkat dari kehendak baik Untuk bergabung dalam komunitas iman virtual Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing Apakah kita yang hadir di sini Baik sebagai pemateri maupun pendengar Sungguh-sungguh memiliki kehendak yang baik ini Nah selain itu perlu diingat Sifat media sosial sebagai media yang langsung Seketika interaktif dan partisipatif Jadi di sini hanya ditekankan sifat media ini Kita dapat interaksi langsung Dengan narasumber, dengan data-data Ini kutsu kutipkan dari dokumen yang bernama Gereja dan internet nomor 5 Ini teman-teman bisa akses di dokpen KWI Kalau yang dokumen gereja dan internet ini Nah sekarang pertanyaan ya Apakah penggunaan media sosial itu seperti uang logam? Mari kita lihat Dengan mengacu pada ajaran magisterium Sarana komunikasi sosial Yang dapat digunakan untuk kebaikan orang-orang dan komunitas Dapat juga dipakai untuk mengeksploitasi Memanipulasi Menguasai Dan korupsi Dalam penerapannya Gereja menawarkan dua sumbangan yang amat penting Yaitu komitmennya terhadap martabat pribadi manusia Dan tradisi kebijakan moralnya yang telah lama Jadi melalui dokumen ini Gereja katolik melalui magisteriumnya Mengingatkan kita semua Baik kutsu Baik saudara-saudara kutsu yang sudah hadir di sini Bahwa sarana komunikasi sosial ini memang seperti dua sisi uang logam Tergantung cara kita melihat dan mempergunakan sarana ini Maka tadi di dokumen sebelumnya Itu ditekankan unsur kehendak bebas manusianya yang menentukan teman-teman Maka gereja katolik merasa perlu untuk memberikan dokumen ini Sebagai sebuah acuan atau bahasa trendinya itu Memberikan pakem yang jelas bagi kita yang ingin terlibat di media sosial dewasa ini Jadi kita bisa membedakan titik di mana kita melangkah Untuk kebaikan komunitas atau kita mengeksploitasi Memanipulasi dan yang lainnya Yang efek-efek negatif yang lainnya Oke Teman-teman seperti biasa ya Kalau ada yang mau ditanyakan Boleh langsung ditanyakan ya Nanti katsu akan scroll setelah katsu kembali ke halaman web Oke Setelah melihat bahwa disini ada dua hal yang bisa diarahkan Baik positif maupun negatif Maka gereja merasa perlu menetapkan suatu prinsip etis dasar Prinsipnya apa kita akan lihat Prinsip etis mendasar yang pertama adalah sebagai berikut Pribadi manusia dan komunitas manusia merupakan tujuan dan ukuran dari penggunaan media komunikasi sosial Komunikasi hendaknya dilakukan oleh pribadi-pribadi kepada pribadi-pribadi Demi keutuhan perkembangan pribadi Nah maksudnya gimana ini Jadi gampangnya begini teman-teman Ini seperti katsu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat katsu Dan ketika katsu melakukan komunikasi ke arah luar tersebut Seharusnya materi-materi yang katsu berikan Akan membantu teman-teman Untuk semakin memahami iman kekatolikan Maka disini dikatakan keutuhan perkembangan pribadi Oke Nanti dengan contoh-contoh akan lebih terang-benderang Makanya itu di bagian keempat nanti kita akan banyak bahas contoh-contoh Biar teman-teman lebih memahami paham-paham yang agak filsafati ini Kedua Keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan Baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan Untuk secara lebih penuh dan lebih lancar Mencapai kesempurnaan mereka sendiri Kalau tadi di prinsip etis mendasar kita ditempatkan sebagai sebuah pribadi Maka pada poin yang kedua ini Selain berkembang sebagai individu-individu mandiri Kita ini kan juga manusia yang hidup dalam suatu komunitas kemasyarakatan ya teman-teman ya Kita kan mahluk sosial Nah jadi perkembangan pribadi yang tadi kita dapatkan Itu harus terpancar dalam interaksi kita antar satu dengan yang lainnya Dalam kondisi sosial masyarakat kita Dan sebagai timbal baliknya nanti masyarakat ini juga akan memberikan input Bagi kita pribadi masing-masing untuk semakin bertumbuh dan berkembang Ini yang dimaksud oleh prinsip etis dasar yang kedua Mungkin sampai sini dulu kalau ada teman-teman yang mau tanya Silakan Sebentar Benteng Rohani menanyakan Bang adakah etika ketika kita membahas mamat di media sosial ini Nah untuk masuk menjawab pertanyaan ini Benteng Rohani tolong dengarkan sampai nanti bagian yang agak bawah Ya Tapi kalau mau jawaban singkatnya Ada etikanya pasti Karena sementara ini Islamologi itu juga sedang dipelajari oleh tahta suci Fatikan Bahkan didirikan universitas khusus yang mempelajari Islamologi Kawanku Nanti saya kasih salah satu nama mahasiswi muslim yang pernah tinggal di Fatikan Dan menyaksikan bagaimana Islamologi itu dipelajari Karena memang ingin dipelajari dulu agar pembahasannya tidak melanggar prinsip-prinsip etis tadi Oke Selamat malam semuanya Oke Ya nanti kita akan masuk di bagian contoh Benteng Rohani Itu karena prinsip-prinsip etis ini nanti di bagian contoh akan di breakdown lagi menjadi prinsip-prinsip kecil Yang akan lebih mudah untuk diterapkan ketika kita berbicara dengan saudara kita yang berbeda Ya Sabar dulu Tahan dulu passionmu Nah ini kan kita sudah masuk Nah Jadi disini pertama Ini kan teman-teman tahu ya ini lambangnya Gojek pasti ya Nah Itu lahir dari prinsip bahwa teknologi tadi ingat ya Mengatur Sistem kehidupan masyarakat Maka dalam hari ini Katsu berikan contohnya dari Gojek Bahwa teknologi bisa menjadi sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan Nah kalau diberikan contoh Gojek mungkin teman-teman kemudian bertanya Katsu masalah kemanusiaan apa yang diselesaikan oleh Gojek Jawabannya masalah kemiskinan, masalah pengangguran Kemudian masalah bagaimana kemudahan kita untuk mentransportasikan barang Masalah kita bertransportasi dengan aman Itu kan diselesaikan dengan penggunaan aplikasi ini sebenarnya Dimana teman-teman tahu data drivernya sudah terverifikasi by system Begitu Dan nanti itu kalau ada masalah biasanya juga bisa dilacak Begitu Oke Nah yang akan katsu kontraskan adalah prinsip Yang agak bertentangan dari pemecahan masalah kemanusiaan ini dengan Kebebasan individu yang seringkali dipergunakan untuk mempertahankan pornografi Dan kekerasan dalam media Nah ini sekaligus menjawab Benteng rohani tadi Memang terkadang ketika kita menggunakan media sosial Sebagai individu yang bebas Kalau secara pornografi tidak akan katsu bahas Karena dari by system youtube Pornografi kan kita tahu salah satu policy nya itu channel yang menayangkan unsur ini Langsung akan kena takedown Jadi tidak perlu dibahas Berarti sudah kesepakatan umum Bahwa hal itu tidak boleh dilakukan Nah kita akan masuk di Poin yang kedua Kekerasan dalam media Pada umumnya Jadi begini teman-teman Kita harus melihatnya objektif dulu Karena ini memang Kita akan ajak teman-teman untuk sedikit Berabstraksi Berreflektif Jadi tidak cuma aspek kognitif disini yang digunakan ya Ketika berbicara etika media sosial Sebagai contoh tadi teman kita Ada yang tanya Masalah ada yang memerintahkan pembunuhan Kalau mengacu pada prinsip Tadi sudah diungkapkan Di bagian yang sebelumnya Bahwa Penggunaan media sosial Apalagi dalam tataran Katakanlah dialog dan evangelisasi Itu harus membantu Perkembangan pribadi Dengan apa? Mengembangkan budi Terus Memantapkan kerajaan Allah Kemudian menjegarkan hati Jadi sebelum mengangkat tema tadi Ada perintah membunuh Pertanyakan dulu tiga elemen ini Apakah dengan mengangkat tema tersebut Budimu merasa menjadi berkembang lebih baik Pengetahuanmu bertambah Katakanlah begitu Apakah itu menyegarkan hatimu? Kalau kata-kata yang terakhir Menyiarkan Serta memantapkan kerajaan Allah Itu langsung kita Terjemahkan menjadi kata-kata yang lebih mudah Itu menciptakan perdamaian Kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai Nah apakah kita dengan mengangkat tema Semacam itu akan Semakin memantapkan kita punya pengetahuan kognitif Kita menjadi lebih cerdas Menjadi lebih pintar Apakah dengan mengangkat tema tersebut Kerajaan damai ini akan semakin tercipta Atau kita hanya membangun kebencian antarkelompok Kalau kita mengangkat tema-tema kekerasan Saya ambil contoh kalau kita bolak-balik bahasnya Tema-tema kekerasan Bahkan secara penelitian psikologi perkembangan Untuk anak kita di rumah saja Itu efeknya buruk Kalau mungkin ada di sini yang punya pendidikan psikologi Boleh temani Katsunaik untuk mengkonfirmasi ya Apakah dengan menampilkan bolak-balik kekerasan di Ya katakanlah di rumah Di media sosial, di TV, di komputer, di Youtube Bagi anak-anak kita Itu akan membentuk Pribadi anak kita bahkan menyimpang saudaraku Harap diperhatikan Bukan masalah Di sini kita berbicara mengenai etika Bukan fakta Ini etika Jadi ketika kita bicara etika Kita bicara sesuatu yang melampaui fakta Kita akan melihat juga dampak pembahasan Terhadap komunitas tertentu Dan terhadap diri kita pribadi Diri pribadi kita punya keluarga Kan tadi maka Katsu berikan contoh Apakah itu akan memberikan dampak yang positif Bagi perkembangan anak-anak kita Kalau ada yang psikologi Nah ini sudah dijawab Nah Secara psikologi ini ada kaitannya dengan perilaku modeling Berarti di sini ditegaskan oleh abang kita Abang berbagi pandangan channel ini Dengan sering menampilkan kekerasan Kekerasan, kekerasan, kekerasan Dan kekerasan Maka tidak heran Generasi muda sekarang ini Banyak yang menjadi begal Karena bolak-balik yang ditampilkan di TV Dan ditampilkan di Youtube adalah kekerasan Kalau mereka memfitnah Tuhan Yesus Itu perkara lain Kamu tidak harus balas dengan mengangkat yang negatif Berapologetika sudah Katsu jelaskan kemarin Kamu jelaskan penjelasan secara biblisnya bagaimana Tuhan Yesus Secara teologis Tuhan Yesus bagaimana Dan apa yang dihayati gereja Itu ketika kita berapologet mengenai Tuhan Yesus Ketika pihak luar ini mau menerima atau tidak Kamu sudah menjalankan etika media sosialmu dengan benar tadi Masalah mereka mau percaya Mau menerima Itu pulang pada kehendak bebas mereka memang Tidak bisa kita paksakan Itu ajaran magisterium kita Jadi kita ini menginjil Mengevangelisasi Itu bukan berarti kita memaksa Orang harus langsung baptis setelah Dengar pewartaan kita Tidak demikian kalau gereja katolik Nah ini juga ada penegasan bahwa Jika bolak-balik yang ditampilkan kekerasan Dia akan mencontoh dan meniru apa yang dilihat dan didengar Gitu Satu teman saya DGS official Bang Gia Internet dapat dipergunakan untuk mendobrak keterasingan individu Maksudnya gimana nih Abstrak lagi ya Nah ini contohnya begini nih teman-teman Sekarang kalau kita lihat secara positif ya Secara positif Kalau yang di atas selalu contoh yang positif Aksu hadirkan Secara positif Internet itu sekarang kan YouTube YouTube teman-teman bisa lihat kan Ada orang yang hobi nyanyi Dia bikin YouTube tentang cover lagu Yang hobinya makan dia cuma jalan-jalan Tapi tempat makannya difotoin Dipromosiin Nah ini yang dimaksud dengan mendobrak keterasingan individu Dulu hal-hal yang Misalkan Kalau di era katsu kecil Orang yang hobi-hobi makan tuh Biasanya memang agak Katakanlah di kalangan teman-teman tuh biasa Agak di Asing kan Atau orang yang punya hobi-hobi yang agak nyentrik Hobi yang agak Aneh misalkan itu Kalau contoh yang aneh tuh Yang hobinya parkur itu loh teman-teman Yang lompat-lompat antar tembok Itu kan sebenarnya hobi yang gak Agak tidak lazim ya Buat kita ya Jadi mereka kalangan yang sedikit terasing Tapi melalui media sosial YouTube ini Mereka bisa bikin channelnya kan Bahkan mereka sekarang sudah ada yang berkembang Jadi komunitas parkur Itu banyakan di daerah Perancis Teman-teman bisa cari Itu parkur Tapi selain dia mendobrak keterasingan individu Ada juga Poin berikutnya yang bisa menjadi efek negatifnya Di sini Terkadang diri pribadi kita Terjebak menjadi bersifat egois Dan mementingkan diri sendiri Gitu Ya jadi ya di sini Kita sebagai pribadi Diajak untuk menilai Kehendak bebas kita Niat Niat pribadi kita Mungkin teman-teman Pernah dengar ungkapan ini Sebenarnya ini ungkapan agak klasik Nih ya Ungkapannya begini Nilai dari suatu perbuatan Ditentukan dari niat pelakunya Nah jadi Jadi Kita harus selalu mengevaluasi niat pribadi kita Baik sebagai pemateri maupun sebagai pendengar Kalau dari sisi pemateri Katsu berikan contoh Apakah niat kita ini Niatnya Katsu ngangkat tema ini Untuk Biar viewernya banyak Atau benar-benar niatnya Katsu Meluruskan Ajaran Agar penggunaan Youtube Sesuai ajaran gereja Nah ini kan Harus Selalu dievaluasi Nah ini Makanya Katsu tidak bisa berjalan sendiri juga Dalam karya pelayanan ini Maka harus ada respon Ada umpan balik dari teman-teman Ketika nanti Mungkin Katsu sudah lebih Menyimpang Teman-teman harus ingatkan Katsu Begitu Ya oke Nah Ini yang agak seru Sebenarnya yang ini teman-teman Digital divide Bentuk diskriminasi Yang membedakan si kaya Dari si miskin Di antara bangsa-bangsa Dan di dalam bangsa-bangsa Berdasarkan adanya Akses atau Ketiadaan akses Kepada teknologi Informasi baru ini Jadi latar belakang Digital divide ini Pada waktu penulisan dokumen ini kan Dokumen intermiri Vika segala itu Lahir di tahun 1960-an ya Jadi teman-teman juga Pasti ingat Di masa-masa tersebut Orang yang Memiliki komputer Atau laptop Atau akses ke internet itu Masih Sangat terbatas ya Begitu Jadi Pada masa itu Terbentuk Kalangan yang sudah Lebih modern Dan mereka yang belum modern Ini yang dimaksud Digital divide Nah tapi kalau Dalam konteks zaman sekarang Digital divide Di kalangan youtube ini Bisa diterapkan Dalam prinsip Kayak begini teman-teman Jadi Misalkan channel A tadi Subscribernya sudah gemuk Kemudian berhadapan dengan Channel B Yang Subscribernya Masih Kurus Ya Si gemuk dan si kurus ini Sama-sama turun sebagai katekis Ya Sama-sama mewarta Ya Nah ini kan Nanti ketika Yang B ini Mewarta Kemudian yang A ini Mewarta Secara sistem Algoritma youtube Yang akan tampil duluan Ini kan yang Subscribernya Sudah gemuk Dan dewasa ini Rupanya Ada kecenderungan Kefanatikan buta Dari subscriber Yang gemuk ini Jadi ketika yang B ini Entar Membalas Membahas Suatu tema yang agak Bertentangan dengan Pemahaman A Ini reaksinya Dia langsung akan negatif Ke yang subscriber Kurus tadi Si B Ya Sampai sini bisa dipahami Nah ini kan secara Tidak langsung Sudah bertentangan Dengan tadi Prinsip bahwa Penggunaan media sosial ini Harus Untuk kebaikan komunal Jadi dengan adanya Semacam ini Paling tidak Kita sudah melihat Antara si Follower A Dengan follower B Ini sudah terbentuk Yang namanya Kalau masa kita kecil Geng-geng kecil Gengnya follower A Dengan gengnya follower B Nah ini juga Bentuk digital divide Di masa modern ini Di kalangan youtuber Itu bisa nanti Teman-teman analisa sendiri Benar atau tidak Perkataan Katsu ini Itu juga bentuk Digital divide Sebenarnya Dalam bentuk Yang sudah lebih modern Tidak hanya Jadi Kekayaan dan Kemiskinan Sebuah channel Hanya di Secara subjektif Dimaknai dari Adanya subscriber Tadi Mudahnya Begitu Oke Kita lanjut Lagi Selain yang Tadi itu Ada Sebenarnya Masih banyak lagi Ya teman-teman Ini masih Katsu Kutipkan Sejumlah Persoalan etis Tentang hal-hal Seperti Privasi Keamanan Kerahasiaan data Hak cipta Hak kekayaan Intelektual Situs-situs Yang membangkitkan Kebencian Penyebaran Gosip Dan fitnah Yang berkedok Berita Dan ketulusan Yang dimanfaatkan Disini Kita Katsu Akan Hantamkan Dengan Tiga Fenomena Kejelekan Atau Keburukan Persona Tertentu Katakan Katsu Memiliki Kelemahan A Nanti Hal itu Justru Dipergunakan Sebagai Konten Teman-teman Disini Prinsip Privasi Keamanan Dan Kerahasiaan Data Langsung Digugurkan Oleh Konten Tersebut Itu Banyak Terjadi Teman-teman Nanti Bisa Jajan-jajan Bisa Cari-cari Sebenarnya Bentuk Konten Semacam Itu Menghantam Prinsip Etis Tadi Harus Melindungi Privasi Melindungi Keamanan Seorang Pribadi Dan Melindungi Kerahasiaan Data Seorang Pribadi Ini Untuk Benteng Rohani Bongkar Bongkar Kitab Orang Ini Menggugurkan Prinsip Yang Mana Tindakan Semacam Itu Hanya Membangkitkan Kebencian Secara Etika Moral Begitu Juga Menggugurkan Yang Namanya Kerahasiaan Data Hak Cipta Dan Hak Kekayaan Intelektual Golongan Tersebut Jadi Sudah Tidak Sesuai Dengan Ajaran Magisterium Makanya Tadi Katsu Sudah Ungkapkan Kalau Untuk Golongan Tersebut Ini Saja Masih Sementara Dipelajari Oleh Tahta Suci Fatikan Fatikan Itu Siapa Isinya Teolog Teolog Handal Mereka Yang Menguasai Kitab Suci Kita Dengan Baik Bahkan Ada Yang Sampai Menguasai Lapan Bahasa Disitu Itu Saja Mereka Tidak Gegabah Membahas Tema Itu Karena Apa Itu Berkaitan Dengan Kerahsiaan Data Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual Dan Mereka Tidak Mau Membangkitkan Kebencian Yang Ketiga Nah Ini Juga Eksploitasi Kesaksian Murtadin Itu Mengugurkan Unsur Unsur Semacam Privasi Pribadi Tertentu Kerahasiaan Data Dan Yang Akhir Akhir Ini Kan Malah Membangkitkan Kebencian Terhadap Pribadi Tertentu Jadi Prinsip Etis Itu Gugur Juga Jadi Kalau Berbicara Sesuatu Yang Prinsip Etis Dan Moral Teman Teman Kita Harus Selalu Setidaknya Mengacu Pada Kesepakatan Universal Pasal Yang Sudah Ada Yaitu Yang Tercermin Di Deklarasi HAM PBB Setidaknya Kita Tidak Boleh Meranggar Prinsip Itu Ada 30 Prinsip Di Deklarasi HAM PBB Itulah General Konsensus Mengenai Hak-hak Manusia Bahwa Secara Minimal Hak Tersebut Harus Dipenuhi Maka Kita Pengguna Media Sosial Jangan Menggugurkan Hak-hak Ini Simpelnya Begitu Teman Oke Oke Ini Pesan Dari Veritatis Pelendor Bagaimana Yang Tadi Yang Rumit-rumit Itu Agar Bisa Terjadi Sedemikian Rupa Sehingga Kebebasan Itu Menjadi Sesuatu Yang Mutlak Yang Akan Menjadi Sumber Dari Nilai-nilai Tetapi Dengan Cara Demikian Ini Klaim Akan Kebenaran Yang Terelakan Menghilang Demi Kriteria Ketulusan Keaslian Dan Berdamai Dengan Diri Sendiri Jadi Disini Memang Langsung Dilepas Bahwa Tantangan Utama Mau Menjalankan Prinsip-prinsip Etis Tadi Di Atas Itu Akan Berbenturan Dengan Ketulusan Hatri Pribadi Kita Masing-masing Dengan Keaslian Diri Pribadi Kita Masing-masing Juga Dan Seringkali Kita Meng-excuse Tindakan-tindakan Salah kita Untuk Membenarkan Diri Itu Tercemin Dengan Ini makanya Diberi Tanda Kutip Kata Berdamai Dengan Diri Sendirinya Kita Meng-claim Tindakan Itu Sebenar Hanya Untuk Berdamai Dengan Diri Kita Sendiri Kok Tapi Ketika Dihadapkan Dengan Sesuatu Yang Bersifat Universal Tadi Contohnya Deklarasi HAM PBB Belum Tentu Kita Benar Tapi Kita Akan Memberikan Alasan Alasan Yang Terlihat Logis Dan Dalam Konteks Tertentu Bahkan Narasumber Yang Kita Ajak Pun Itu Bisa Terjebak Dalam Ketulusan Yang Menyesatkan Katakan Begitu Nanti Kalau Mau Dibahas Nanti Kita Akan Bahas Tentang Ketulusan Itu Lebih Lanjut Lagi Yang Kemudian Adalah Etika Dalam Komunikasi Nomor Yang Pertama Nih Perhatikan Baik-baik Ini Ini Sebenarnya Kuncinya Cuma Satu Ini Keutamaan Solidaritas Adalah Ukuran Kegunaan Yang Ditawarkan Internet Bagi Kebaikan Bersama Kebaikan Bersamalah Yang Menjadi Konteks Untuk Mempertimbangkan Pertanyaan Moral Ini Apakah Sarana Komunikasi Sosial Digunakan Untuk Kebaikan Atau Kejahatan Jelas ya Teman-teman Kebaikan Bersama Yang Dituju Jadi Gampang Ketika Kita Sebagai Pemateri Akan Mengangkat Suatu Tema Tanyakan Pertanyaan Ini Saja Kebaikan Bersama Apa Yang Bisa Dicapai Dengan Mengangkat Misalkan Tema Novus Ordo Contoh Kebaikan Bersama Apa Yang Bisa Dicapai Dengan Mengangkat Tema Misalkan Pemenggalan Kepala Kambing Itu kan Ntar ada Jawabannya Bagi Teman-teman Kebaikan Bersama Apa Yang Akan Bisa Dicapai Dengan Mengangkat Tema Sejarah Kitab Suci Itu kan Nanti Keluar Lagi Jawabannya Buat Teman-teman Pertanyaannya Sebenarnya Mudah Pertanyaan Etis Cuman Tantangannya Tadi Mau Kita Jujur Nilai Suatu Perbuatan Ditentukan Oleh Niat Dari Pelakunya Ingat Kata Kalimat Itu Simple Sebenarnya Apa Niat Mubahas Itu Atau Contoh Kebaikan Bersama Apa Yang Bisa Dicapai Dengan Membahas Sejarah Rosario Ntar Kan Ada Oh Jadi Umat Lebih Rajin Berdoa Rosario Misalkan Umat Lebih Mencintai Bunda Maria Sebagai Bunda Yesus Ntar Kalau Teman-teman Jawab Yang Pertanyaan Tadi Kebaikan Bersama Dari Pemenggalan Kepala Kambing Juga harus Netral Ini Tapi Jangan Dipaksakan Biarkan Mengalir Seperti Tadi Kalau Sekiranya Jawabannya Jadi Aneh Jangan Diangkat Itu Maksud Dokumen Ini Mudah Kan Sebenarnya Dipahaminya Kalau Dengan Contoh Terima 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 kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Hadir Dan Mendukung Kacu Jangan Lupa Selalu Memberikan Dukungan Dalam Bentuk Subscribe Like Dan Mengaktifkan Notifikasi Kalian Hari Ini Peringatan Beata Ana Dari Santo Bartolomeus Ini Murid Langsung Dari Santa Teresa Dari Avila Yang Kita Peringati Secara Fakultatif Pada Hari Ini Ya Saya Setuju Kalau Dikatakan Oleh Abang Yemima Bahwa Jangan Bongkar Bongkar Kitab Karena Esensinya Coba Saja Ditanya Kebaikan Bersama Apa Yang Bisa Kita Capai Dengan Bongkar Kitab Orang Pertanyaan Dasarnya Disitu Aja Itu Akan Menjadi Kontras Ketika Kita Bertanya Hal Yang Sama Contohnya Apakah Umat Awam Katolik Sudah Sungguh Sungguh Menghayati Kitab Suci Katolik Saya Bikin Kontras Sengaja Tema Yang Sama Tentang Kitab Suci Tapi Yang Satu Kita Bahas Yang Luar Yang Satu Kita Bahas Yang Punya Sendiri Mana Yang Nilai Kebaikannya Lebih Tinggi Itulah Yang Kamu Angkat Begitu Apakah Ada Yang Mau Bergabung Kalau Mau Bergabung Ini Saya Berikan Link Untuk Teman Atau Ada Yang Mau Tanya Tanya Langsung Boleh Masuk Room Sebentar Ya Saya Lagi Atur Biar Saya Bisa Pin Lala Ya Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Yang Lainnya Yang Biar Saya Jawab Saya Jalan Jalan Dulu Ya Contoh Kasus Smackdown Bang Ya Kalau Smackdown Itu Kan Aksi Pukul Pukul Saja Sudah Dikondisikan Brother 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 BPC Mas Sudah Tidak Netral Nah Ini Tadi Saya Sudah Jelaskan Bagaimana Kita Berapologi Kamu Belum Dengar Penjelasan Saya Masalah Yang Apologi Tika Berarti Benteng Rohani Kamu Coba Dengar Yang Itu Dulu Apologi Tika Yang Katolik Seperti Apa Bentuknya Kita Mempertangjabkan Iman Memberikan Penjelasan Iman Itu Tidak Perlu Sampai Bahas Bongkar Kitab Orang Kok Kan Pertanyaannya Apa Yang Kamu Pahami Tentang Yesus Kristus Itu Ya Pasti Jawabannya Ada di Kitab Suci Kita Sama Ajaran Magisterium Mana Keluar Dari Itu Selamat Malam Bang Gia Ini Sudah Hadir Bersama Saya Mungkin Ada Tanggapan Selamat Malam Apakah Suara Saya Sudah Terdengar Merdu Di Sana Oh Sudah Sangat Merdu Sekali Baiklah Saya Tutup Misa Ini Dengan Berkat Penutup Bisa Saya Seperti Mendengarkan Seorang Romo Sedang Membuat Homili Jadi Saya Sebagai Teman Konselebrasi Jadi Saya Menurut Bisa Bisa Baga Bercanda Wah Keren Sekali Pembahasan Yang Disampaikan Oleh Katsu Jadi Ya Mungkin Nanti Di Bagian Ini Tanggapan Dulu Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Supaya Kita Lebih Mengembangkan Lagi Saya Tanggapi Bahwa Ini Sangat Top Pembahasan Ini Saya Sambil Mengerjakan Sesuatu Dan Mendengarkan Saya Ya Kalau Biasanya Masuk Kuping Kiri Keluar Kuping Kanan Ini Masuk Kuping Kanan Langsung Masuk Ke Hati Jadi Maksudnya Apa yang Disampaikan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kita Teman Teman Jangan Pernah Merasa Diri Tersinggung Kalau Kita Ya Kebetulan Misalnya Kebetulan Ketika Katsu Berbicara Tadi Lalu Kita Tersinggung Wah Katsu Ini Menyinggung Saya Sebaiknya Kita Hilangkan Semacam Itu Karena Begini Kita Itu Perlu Dari Waktu Ke Waktu Itu Perlu Belajar Tidak Ada Sesuatu Yang Sepurna Jadi Saya Jujur Teman Teman Saya Dari Channel Degas Official Itu Dari Hari Kehari Saya Coba Merenungkan Bagaimana Seharusnya Berkatekese Yang Baik Saya Coba Merenungkan Terus Menerus Ya Karena Saya Tidak Tidak Pernah Berpikir Bahwa Katekese Yang Sudah Saya Sampaikan Itu Sudah 100% Bahkan 50% Pun Tidak Nampai Mungkin 10% Pun Belum Nyampe Tapi Teman Teman Kita Harus Belajar Dari Seorang Santo Yang Mengatakan Mari Kita Mulai Karena Sesungguhnya Kita Belum Berbuat Apa-apa Artinya Apa Selalu Memperbaharui Diri Sebagai Seorang Yang Mengaku Diri Orang Yang Memberikan Katekese Kepada Umat Awam Nah Terkait Dengan Materi Yang Disampaikan Oleh Katsu Tadi Itu Sangat Baik Bapak Bahwa Ada Etika Etikanya Ada Aturan Aturannya Bisa Kita Bayangkan Bapak Ibu Ya Kalau Tidak Ada Aturan Ya Mungkin Kalau Di Luar Negeri Berbeda Ya Bapak Ibu Ya Kalau Kita Bandingkan Di Luar Negeri Dengan Disini Ya Jangan Dibandingkan Pastinya Akan Berbeda Mungkin Saya Ya Mungkin Katsu Mempersiapkan Apa Nanti Setelah Ini Tapi Mungkin Saya Singgung Sedikit Begini Kalau Di Luar Negeri Bapak Ibu Orang Itu Dalam Hal Menyampaikan Pendapat Itu Bisa Dikatakan Bebas Tanda Petik Sebebas Bebasnya Tanda Petik Ya Jangan Nanti Pemahamannya Keliru Tanda Petik Artinya Bebas Sebebas Bebas Tetapi Orang Luar Negeri Itu Tahu Etika Tahu Etika Nah Sehingga Ketika Mereka Membuat Argumentasi Ya Ini Saya Perbandingkan Saja Dulu Orang Luar Negeri Itu Membuat Argumentasi Misalnya Mereka Membahas Mengenai Aborsi Mereka Membahas Mengenai Kontrasepsi Bahasa-bahasa Surgawi Itu Nanti Aja Dijelaskan Bapak Ibu Ya Mohon Maaf Saya Tidak Jelaskan Dulu Kontrasepsi Aborsi Lalu Kejahatan Di Masyarakat Ya Itu Mereka Memberi Pernyataan Atau Argumentasi Ya Itu Dengan Dengan Ilmiah Dan Berani Mempertanggungjawabkan Ilmiahnya Omongan Mereka Jadi Mereka Itu Tidak Sembarangan Membuat Pernyataan Makanya Bapak Ibu Saya Pernah Bertanya Kenapa Banyak Universitas Atau Banyak Perguruan Tinggi Itu Selalu Mengacu Kepada Tulisan-tulisan Orang Luar Negeri Meskipun Ya Saya Tidak Merendahkan Orang Dalam Negeri Tapi Selalu Mengacu Kepada Tulisan-tulisan Ataupun Argumentasi Argumentasi Orang-orang Di Luar Negeri Karena Apa Mereka 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 Menyatakan Sesuatu Dengan Bukti-bukti Yang Valid Ilmiah Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Mohon maaf Bapak Ibu Berbanding Terbalik Dengan Plus 62 Mengapa Kalau disana Siapapun Boleh mengkritisi Orang lain Tapi Bertanggungjawab Valid Ilmiah Kritisi Siapapun Siapapun Agama Apapun Anda Bebas Mengkritik Tapi Bertanggungjawab Dan Bisa Menunjukkan Data-data Ilmiah Berbanding Terbalik Dengan Orang Yang Ada Di Plus 62 Yang Pertama Apa Yang Berbanding Terbalik Disini Bapak Ibu Ada Orang Yang Anti Kritik Kalau Anda Mengkritik Dia Kamu Akan Masuk Penjara Kalau Anda Mengkritik Argumentasinya Anda Bisa Dilaporkan Ke Polisi Dan Anda Ditangkap Karena UUIT Walaupun Anda Menyampaikan Sesuatu Itu Dengan Ilmiah Walaupun Anda Bisa Mempertanggungjawabkan Apa Yang Ada Katakan Itu Yang Kedua Di Indonesia Ini Ya Heboh Ya Karena Tidak Ada Etika Lagi Ya Tidak Lagi Ada Pertanggungjawaban Terhadap Setiap Ucapan Ucapan Ataupun Terhadap Postingan Postingan Yang Diposting Di Youtube Di Website Dan Lain Lain Banyak Orang Menjadikan Itu Sebagai Lahan Meskipun Isinya Berbohong Contoh Saya kasih Contoh Konkrit Ada Channel-channel Yang Menyebarkan Informasi Santo Paus Yohanes Paulus Kedua Itu Sudah Murtad Sudah Pindah Iman Bukan Sudah Murtad Sudah Mu'alaf Tapi Bapak Ibu Apakah Itu Fakta Tidak Karena Beliau Sudah Wafat Tahun 2005 Dan Sampai Dia Wafat Sampai Seumur Hidupnya Belum Pernah Terjadi Apa Yang Dinarasikan Dalam Video-video Itu Tapi Bapak Ibu Sebagian Besar Masyarakat Plus 62 Itu Percaya Sama Itu Sama Informasi Itu Dan Orang Yang Menyebarkan Hoax Dia Manfaatkan Mohon Maaf Tanda Petik Dia Manfaatkan Kebodohan Mereka Itu Untuk Mencari Merauk Cuan Di Sana Karena Apa Orang Bodoh Berikan Dia Isu-isu Yang Terkait Dengan Keagamaan Dia Akan Fanatik Buta Tanpa Mencari Tahu Benar Nggak Informasi Yang Dia Dengar Yang Dia Baca Itu Yang Terjadi Di Negara Plus Enam Dua Lalu Apa yang Mau saya Katakan Bapak Ibu Ada Baiknya Juga Kita Belajar Dari Negara Negara Di Luar Indonesia Atau Negara 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 Yang Yang Pikirannya Itu Maju Tidak Terkurung Dengan Aturan Aturan Yang Justru Diskriminatif Tidak Membuat Seseorang Menjadi Orang Yang Berwawasan Luas Sudah Dikurung Seperti Katak Dalam Tempurung Maka Dari Itu Itulah Kenyataan Yang Terjadi Dengan Kita Di Indonesia Hanya Membaca Judul Berita Sudah Mengaminkan Hanya Membaca Judul Berita Sudah Percaya Hanya Melihat Tap Nail Youtube Sudah Percaya Apa Perbedaan Dengan Orang Di Luar Kita Dia Lihat Dulu Dia Cross Cek Dulu Apa Yang Disampaikan Di Dalam Video Ini Apa Yang Ditulis Di Dalam Berita Ini Nah Bapak Ibu Bagian Terakhir Dari Pernyataan Di Awal Ini Mungkin Saya Akan Berubah Dalam Menyampaikan KTK Sud Mungkin Saya Akan Berubah Dalam Konteks Bagaimana Kita Mengamalkan Tadi Dokumen Dokumen Yang Sudah Ditunjukkan Itu Dalam Dunia Medso Saat Ini Sehingga Kita Berbeda Tanda Petik Disini Adalah Berbeda Tidak Mengikuti Seperti Tadi Menyebarkan Hoax Dianggap Baik Ya Bahkan Dari Sana Pendapatannya Menyebarkan Hoax Itu Pendapatannya Dimakan Apa Bedanya Dengan Uang Haram Gitu Kan Gak 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 Maka Dari Itu Apa Yang Disampaikan Katsu Saya Katakan Bahkan Milyaran Juta Saya Sangat Setuju Saya Tidak Harus Berkata Tak Terhingga Karena Itu Matematika Tak Terhingga Saya Setuju Apa Yang Disampaikan Katolik Lanjut Brother Itu Dulu Oke Oke Jadi teman-teman Kita ingat ya Pesan Pesan Pertama-tama kita harus ingat Pesan Rasul Paulus Iman Itu Timbul Dari Pendengaran Itu Di Roma Bab 10 Ayat 17 Kita Sebagai Pengikut Kristus Pertanyaannya Berkaitan Dengan Pesan Paus Franciscus Di Hari Komunikasi 24 Januari 2022 Sejauh Mana Kita Mendengar Kita Membela Ajaran Kekatolikan Itu Tidak Perlu Sampai Membongkar Kitab Orang Sekali lagi Saya tegaskan Yang dipertanyakan Itu kan Tuhannya Kita Memang Tuhannya Kita Yang Tuhannya Kita Meminjam Ungkapan Seminar Kemarin Our God Is Sexy Hot And Holy Jadi Semua orang Mau Nempel Sama Tuhan Yesus Tapi Kita Sebagai Anak-anak Jangan Lupa Tuhan Yesus Bagaimana Dalam Membela Diri Teman-teman Pasti Masih Ingat Ketika Dia Ditanyakan Permasalahan Mata Uang Oleh Orang Farisi Dan Ahli-ahli Taurat Jawaban Yesus Kan Sangat Sederhana Berikan Kepadaku Mata Uang Kemarin Jawaban Yesus Apa yang Menjadi Hak Kaisar Berikanlah Kepada Kaisar Berikanlah Kepada Allah Yang Menjadi Hak Allah Hal Yang Sama Bisa Kita Keterapkan Ketika Kita Berapologet Jelaskan Apa yang Perlu Tidak Usah Bahas Yang Tidak Perlu Tidak Usah Dibahas Yang Tidak Perlu Itu Yang Tadi Yang Hanya Membangkitkan Kebencian Bahaslah Tuhan Kita Wartakanlah Tuhan Kita Itu 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 Harus Dilakukan Nah Kalau Berkaitan Dengan Masalah Thumbnail Tadi Di Awal Saya Sudah Pakai Ungkapan Don't Judge The Book By Its Cover Jangan Kita Ngelihat Thumbnail Nya Seksi Terus Judulnya Nyeleneh Terus Langsung Kita Ambil Kesimpulan Karena Dengan Kita Mengambil Kesimpulan Sebenarnya Kita Mengumumkan Kepada Publik Bahwa Kita Punya Tingkat Literasi Itu Rendah Jadi Kita Melakukan Hal Itu Bahkan Kita Belum Dengar Menit Pertama Pun Kita Sudah Bicara Menit Kedua Puluh Nanti Padahal Siaran Belum Mulai Gitu Itu Kadang Terjadi Di Negara Plus 62 Ini Dia Baca Baru Kata Pengantar Tapi Nanti Dia Sudah Bilang Oh Yang Ini Sesat Yang Ini Yang Salah Itu Kan Sering Ya Teman Teman Sering Dengarkan Pasti Hal Hal Kayak Gini Nah Ini Yang Salah Dia Padahal Kalau Kita Tanya Terperinci Peristiwanya Belum Tentu Dia Bisa Jelaskan Dengan Baik Kejadian Ya Ya Memang Makanya Kalau Berhadapan Dengan Antar Golongan Itu Ya Kita Harus Bijak Makanya Ini Pakem Tadi Prinsip Prinsip Etis Itu Akan Menentukan Ketika Kita Membawakan Materi Mana Yang Kita Buka Mana Yang Kita Sampaikan Mana Yang Tidak Perlu Nah Ini Udah Ada Temen Kita Bapak Pak Terry Oke Sama-sama Bang BPC Terima Kasih Juga Bang BPC Selamat Malam Pak Terry Bagaimana Kabar Baik Pak Katsu Silahkan Tepatnya Terry Bodoh Pak Katsu Teri Saja Sudah Selamat Selamat Malam Sekali Lagi Pak Katsu Pak Gea Mau Bertanya Atau Memberikan Tanggapan Saya Persilahkan Ya Memberi Sedikit Tanggapan Saja Untuk Topik Yang Sangat Menarik Malam Ini Terima Kasih Pak Katsu Ya Dengan Maretnya Ini Ya Social Media Saya Sangat Tertarik Tadi Yang Pak Katsu Ini Jadi Semoga Ini Juga Menjadi Pembelajaran Untuk Umat Katolik Terutama Ya Yang Sedang Mengikuti Live Streaming Ini Ataupun Nanti Menonton Tayangan Ulang Nah Saya Memberi Contoh Itu Zaman Kita Kecil Mungkin Pak Katsu Ya Jadi Kadang-kadang Kita Itu Terserek Dengan Apa Sesuatu Yang Pop Jadi Contoh Ketika Itu Ada Pikachu Kemudian Ultraman Dan Sebagainya Nah Sebenarnya Tidak ada yang Salah Tetapi Itu Yang Yang Harus Menjadi Rambu Adalah Sebenarnya Batasan Usia Nah Yang 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 Mengkhawatirkan Di Indonesia Plus 62 Kalau Pak Gia Bilang Itu Kadang-kadang Batasan Usia Itu Sama Sekali Tidak Diperhatikan Sehingga Seorang Anak Yang Belum Mengerti Apa-apa Tapi Tiap Hari Sudah Disubuhi Katakanlah Ultraman Atau Ini Nah Lama-lama Itu Akan Membentuk Karakter Yang Ini Kan Karena Itu Dicerna Di Usia Yang Dia Belum Sanggup Cerna Nah Kalau Pengalaman Saya Adalah Ada Beberapa Sebenarnya Cerita Asli Indonesia Misalnya Timun Mas Dan Saya yakin Di setiap Daerah Ada Sayang Sekali Itu Tidak Dikembangkan Yang Sebenarnya Itu Bisa Membentuk Karakter Yang Bagus Nah Kalau Misalnya Dia Umurnya Sudah Cukup Kemudian Dia Harus Mengerima Sesuatu Yang Pop Saat Itu Diharapkan Dia Sudah Bisa Membuat Filter Sendiri Bahwa Ah ya Ini memang Bagus Tapi Ada Beberapa Misalnya Tingkah Laku Atau Style Yang Ini Tidak Cocok Dengan Budaya Kita Mungkin Sementara Itu Pak Katsu Terima 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 Nah Jadi Buat Teman Teman Kalau Yang Menganggap Bahwa Peran Media Sosial Yang Menampilkan Kekerasan Itu Tidak Berbahaya Itu Teman Teman Bisa Searching Kasus Pembunuhan Di Amerika Serikat Yang Meniru Film Scream Itu Salah Satu Pelakunya Sejak Masa Kecilnya Itu Terbiasa Menonton Yang Berbau Kekerasan Itu Di Reset Oleh Pawawan Caranya Nanti Kalau Saya Bisa Dapatkan Soalnya Saya Juga Lupa Nama Kasusnya Nanti Bisa Email Saya Atau Masuk Di Grup Saya Kalau Mau Tahu Kasusnya Itu Ntar Saya Akan Berikan Tapi Tidak Disini Itu Ada Pelakunya Salah Satunya Itu Bahkan Mengatakan Sangat Menikmati Karena Apa Dia memang Sudah Dari Kecil Biasa Nonton Kalau Teman-teman Tadi Bilang Membahas Harus Mengatakan Apa Bahwa Hal-hal Yang Berbau Kekerasan Itu Boleh Diangkat Katakanlah Demikian Tadi Kan Ada Salah Satu Teman Kita Itu Ada Efek Buruk Yang Sudah Pernah Terjadi Ada Lagi Yang Pernah Karena Berlebihan Pemakaian Media Sosial Dia Melakukan Bunuh Diri Itu Juga Ada Coba Teman-teman Makanya Perluas Bacaan Sekalian Dengan Adanya Tema Ini Justru Kalian Riset Benar Tidak Yang Katakan Bahwa Media Sosial Itu Dampaknya Ada Dua Sisi Baru Kalian Akan Mengerti Kenapa Tadi Katso Bilang Ini Pakem Utama Yang Diberikan Gereja Tidak Boleh Mengangkat A, B, C, D Tadi Karena Apa Yang Mau Dituju Kebaikan Komunal Bersama Tadi Jangan Dilupakan Nah Disini Saya Akan Memberikan Sedikit Tanggapan Jika Salah Baik Dari Langit Maupun Dari Bumi Baik Dari Alkitab Kekristenan Maupun Dari Koran Disini Keliatannya Bijak Ya Kata Kata Ini Tapi Ada Kesesatan Etikal Yang Paling Mendasar Kita Sebagai Orang Kristen Secara Moral Itu Hanya Berhak Membahas Alkitab Kristen Kita Sebagai Orang Katolik Hanya Memiliki Hak Membahas Kitab Suci Katolik Juga Nah Jadi Yang Berkembang Di Dunia Dewasa Ini Justru Efek Domino Dari Golongan Tertentu Yang Saling Membalas Balas Tadi loh Di titik Awal Kalau Teman-teman Masih Ingat Tadi kan Katsu Masuk Penjelasannya Dari Fenomena Yang Satu Ini Nanti Saya Angkat Lagi Biar Mungkin Yang Baru Hadir Bisa Lebih Jelas Jadi Yang Berkembang Dewasa Ini Itu Sebenarnya Itu kan Efek Dari Hal Ini Situ Ini Saya Juga Tidak Akan Terlibat Penilaian Mana Yang Memulai Atau Apa Ini Ada Golongan A Ada Golongan B Yang A Ngangkat Duluan Ke Yang B Sesuatu Yang Buruk Dalam Diri B Kemudian Diriex Lagi Dari B Ke A Akhirnya Yang Berkembang Sekarang Tadi Debat Kusir Karena Mereka Melupakan Bahwa Secara Etis Mereka Itu Sudah Punya Haknya Masing Masing Dan Kewajiban Masing Masing Kristen Alkitabnya Ada Katolik Alkitabnya Ada Muslim Pun Kitab Suci Ada Bahaslah Kitabmu Masing Masing Jadi Tidak Usah Ribut Seperti Sekarang Ini Kalau Mau Ditanya Secara Objektif Apakah Umat Kalian Sudah Benar Benar Memahami Dengan Baik Ajaran Kalian Kalau Gembalanya Saya Tidak Ragu Tapi Kalau Awamnya Coba Tanya Nah Ini Akhirnya Yang Dibilang Bang Naga Ini Orang Tersesat Di Ketulusannya Sebagai Audiense Moon Iya Dia Dengan Tulus Hadir Di Sebuah Channel Ingin Dengar Katekisasi Yang Baik Tapi Yang Disuguhkan Apa Debat Kusir Sangat Memprihatinkan Kemudian Yang Menjadi Pembicara Di Dalam Terjebak Dalam Alur Yang Sudah Tercipta Maka Ketulusan Itu Benar Benar Juga Harus Diuji Kan Tadi Saya Udah Sampaikan Jangan Kita Sebagai Pemateri Menciptakan Kondisi Yang Membuat Orang Terjebak Di Dalam Materi Kita Tadi Saya Udah Singgung Begitu Ya Memang Itu Tantangan Makanya Tadi Selalu Saya Pulangkan Ke Apa Nilai Dari Suatu Perbuatan Itu Pertama Tama Ditentukan Dari Niat Pelaku Itu Rupanya Masih Ada Saudara Yang Hadir Di Live Chat Tadi Yang Belum Memahami Hal Ini Terlepas Nanti Ibaratnya Saya Kasih Contoh Semua Yang Hadir Katsu Sudah Siapkan Slide Dengan Baik Data Sudah Dari Magisterium Tapi Kalau Mengacu Pada Prinsip Etis Yang Diberikan Oleh Gereja Magisterium Ini Dalam Misalkan Dalam Live Streamnya Begini Narasi Katsu Hanya Membangkitkan Kebencian Ya Nilainya Hilang Menurut Magisterium Nggak Ada Nilai Kategisasinya Walaupun Data Yang Dibawakan Dari Tadi Slide Sudah Isinya Kitab Teks Kitab Suci Kutipan Dari Dokumen Gereja Tapi Ketika Katsu Turun Nih Lagi Komunikasi Kayak gini Narasinya Narasinya Untuk Membenci Katakanlah Bang Gea Itu Udah Gugur Semua Mengacu Prinsip Etis Ini Itu Semua Gugur Tidak Ada Gunanya Sia-sia Maka Tadi Pertanyaan Terakhirnya Apakah Kebaikan Komunal Bisa Dicapai Oleh Kita Masing-masing Kan Oke Mungkin Ada tanggapan Dari Bang Gea Atau Yang Lainnya Atau Ada Pertanyaan Iya Oke Ada tanggapan Saudara Katsu Silahkan Mohon Saya Diingatkan Kalau Saya Ini Bicara Biasanya Lupa Waktu Brother Monggo Ayo Tura Popo Oke Ya Yawes lah Kalau gitu Baik Teman-teman Apa tadi Yang Dibahas Oleh Pak Ikan Teri Sorry Ya Saya Lebih 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 Enak Manggilnya Ikan Teri Aja Karena Ada Ikan Di Situ Oke Jadi Betul Pak Ikan Teri Oke Tadi Saya Menanggapi Dulu Yang Disampaikan Oleh Pak Pak Ikan Teri Karena Gini Apa yang Disebutkan Tadi Kebetulan Saya Aduh Saya Tidak Tidak Kesana Yang penting Bapak 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 Ini Sudah Tau Oke Dalam Ilmu Psikologi Saya Bukan Psikologi Khusus Tetapi Psikologinya Pendidikan Saya Tidak Memaparkan Teori-teori Dari Beberapa Ahli Tapi Saya Lebih Sederhana Aja Karena Saya Sangat Menghindari Bahasa Yang Agak Kurang Dimengerti Gini Bapak Ibu Ketika Kita Punya Anak Ya Mohon maaf Sekarang Semua Anak-anak Sejak Zaman Corona Itu Sudah Mengenal Yang Namanya Youtube Website TikTok Twitter Facebook Bigo Mungkin Walaupun Itu Dipakai Oleh orang Dewasa Saya Tidak Punya Semua Hal Itu Anak-anak Sudah Tau Nah Sekarang Ini Sebenarnya Menjadi Tugas Banyak Orang Bapak Ibu Mengenai Etika Bersosial Media Ini Di Semua Platform Yang Saya Sebutkan Tadi Kita Secara Pribadi Punya Tanggung Jawab Punya Tugas Untuk Menjaga Generasi Bangsa Kita Supaya Tidak Menjadi Generasi Yang Cacat Secara Moral Dan Etika Kenapa Karena Yang disajikan Disana Itu Adalah Contoh Contoh Yang Tidak Baik Itu Yang Ditampilkan Disana Adalah Hujatan Hujatan Yang Ditampilkan Disana Permusuhan Permusuhan Nah Dimulai Dimulai Dari Manakah Itu Jangan Kita Menyalahkan Media Terlebih Dahulu Karena Menurut Beberapa Ahli Pendidikan Terhadap Seorang Anak Itu Dimulai Dari Rumah Itu Saya Kira Tanpa Ada Ahli Pun Kita Tau Bapak Bapak Yang Sudah Punya Anak Sudah Mengalaminya Dimulai Dari Keluarga Nah Kalau Dimulai Dari Keluarga Ya Tadi Saya Sudah Komentar Disitu Bahwa Anak-anak Kecil Itu Biasanya Meniru Apa Yang Dia Lihat Melakukan Apa Yang Dia Dengar Lebih Banyak Dia Mempraktekan Yang Dia Lihat Yang Dia Dengar Itu Terekam Bapak Ibu Kalau Dari Anak Kecil Itu Terekam Dan Itu Tersimpan Dengan Rapi Di Dalam Memorinya Bahkan Dia Sampai Tua Saya Mungkin Bisa Memberi Contoh Bapak Ibu Tapi Ini Memang Agak Sensitif Tapi Saya Beri Contoh Saja Ini Nanti Yang Tau Cerita Ini Saya Mohon Tidak Disebarkan Ini Apa Namanya Privasi Sebenar Saya Waktu Kecil Ada Suatu Kejadian Yang Terjadi Dengan Orang Tua Saya Itu Saya Kecil Saya Melihat Itu Kecil Tapi Kalau Saya Ditanya Saat Apa Yang Terjadi Dengan Orang Tua Kamu Saya Bisa Ceritakan Sedemikian Detail Bahkan Orang Yang Sudah Dewasa Saat Itu Dia Tidak Akan Bisa Menjelaskan Seperti Apa Yang Jelaskan Detail Saya Detailnya Saya Tanggalnya Jamnya Saya Tau Detail Tapi Orang Yang Dewasa Saat Itu Atau Remaja Saat Itu Kalau Ditanya Ke Dia Belum Tentu Dia Bisa Menceritakan Seperti Selengkap Yang Saya Ceritakan Betapa Celakanya Bapak Ibu Ketika Isi Media Sosial Kita Youtube Atau Yang Lain Itu Ditonton Oleh Ya Ditonton Oleh Anak Anak Dan Yang Kita Sajikan Itu Adalah Perseteruan Permusuhan Atau Bahasa Kasarnya Pembantaian Atau Bahasa Lebih Kasar Lagi Adalah Suatu Provokasi Nah Ini Bahaya Sekali Karena Akan Terbentuk Dari Kecil Anak Itu Akan Menjadi Provokator Nantinya Maka Dari Itu Sebenarnya Yang Disampaikan Katsu Ini Tidak Hanya Menyangkut Hal-hal Yang Sederhana Tadi Soal Kate Kese Bahkan Mengenai Hal-hal Yang Praktis Yang Kita Temukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagi Bapak Ibu Yang Berkecimpung Di dunia Pendidikan Pasti Tahu Mengenai Apa Yang Saya Singgung Ini Nah Maka Dari Itu Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Tadi Pak Ikan Teri Mohon Maaf Tanda Petik Tapi Apa Yang Disampaikan Tadi Itu Sangat Benar Bapak Ibu Maka Dari Itu Saya Sendiri Saya Merasa Bahwa Channel Saya Belum Memberi Contoh Yang Baik Soal Apa Yang Disampaikan Oleh Katsu Katolik Maka Dari Itu Saya Tidak Pernah Akan Tersinggung Ketika Katsu Katolik Mengatakan Hal-hal Tadi Dan Saya Justru Introveksi Diri Introveksi Diri Dan Mengakui Kesalahan Itu Bapak Ibu Itu Lebih Membuat Kita Menjadi Orang Yang Bahasa Jawanya Legowo Menerima Bahwa Memang Saya Ini Bukan Manusia Setengah Dewa Saya Ini Bukan Bukanlah Bunda Maria Bukanlah Yesus Tapi Kita Tetap Mengakui Kelemahan Kita Kalau Memang Di Dalam Youtube Ini Kita Menyampaikan Sesuatu Yang Justru Menimbulkan Provokasi Menimbulkan Kebencian Dan Lain-lain Nah Maka Dari Itu Bagian Terakhir Dari Statement Saya Begini Bapak Ibu Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Memberi Literasi Kepada Generasi Muda Dengan Misalnya Seperti Yang Dilakukan Oleh Katsu Katolik Dan Beberapa Kawan-kawan Yang Memberikan Literasi Dengan Data-data Yang Lengkap Dengan Argumentasi Argumentasi Yang Valid Dengan Argumentasi Yang Ilmiah Bapak 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 Saya Buat Pernyataan Ini Mungkin Anda Bisa Mengutipnya Nanti Banyak Orang Menyinggung Atau Suka Menyinggung Kitab Suci Orang Lain Atau Keyakinan Orang Lain Penyebabnya Adalah Kurang Percaya Diri Atau Tidak Pede Dengan Apa Yang Dia Imani Tadi Sedikit Disinggung Mengenai Tidak Perlu Kita Membahas Atau Menyinggung Orang Lain Karena Tidak Ada Kepentingan Kita Di Sana Ya Dalam Konteks Ini Begini Bapak Ibu Jangan Menjadi Ahli Jangan Menjadi Pakar Terhadap Kitab Suci Orang Lain Sementara Anda Adalah Bukan Pakar Itu Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Memberi Contoh Kepada Channel Asayake Atau Askacen Saya Mengatakan Begini Kawan-kawan Semua Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Semua Punya Bidang Kita Masing-masing Ada Yang Belajar Psikologi Pasti Dia Akan Menjadi Ahli Psikologi Ada Yang Belajar Bidang Hukum Pasti Dia Akan Menjadi Advokat Ada Yang Belajar Tentang Teologi Belum Tentu Dia Jadi Teolog Karena Mungkin Dia Hanya Belajar Mengenai Pastoral Misal Atau Dia Hanya Belajar Mengenai Katekese Misalnya Karena Apa Di dalam Ilmu Teologi Itu Banyak Bagian Bagian Apalagi Bapak Ibu Orang Yang Sama Sekali Tidak Punya Kompetensi Di Sana Lalu Dia Bahas Kitab Suci Misalnya Ada Oknum A Membahas Kitab Suci Orang Kristiani Ada Oknum B Membahas Kitab Suci Saudara Muslim Padahal Kompetensinya Tidak ada Di sana Nah Ini juga Bapak Ibu Suatu Tindakan Yang sering Saya Katakan Ini Harusnya Kita Di Indonesia Ini Harus Pede Pede Dengan Apa Yang kita Imani Saya Sudah Berkali-kali Mengatakan Di channel DGS Ataupun Di Beberapa Channel Yang saya Kunjungi Seperti Kat Katolik Ini Sahabat Saya Ini Saya Katakan Begini Jika Seandainya Tidak Ada Channel Di Youtube Ini Yang Menyinggung Iman Katolik Atau Yang Menuduh Iman Katolik Maka Channel DGS Oficial Sekalipun Tidak Akan Menyebut Pihak Agama Lain Di Channel DGS Oficial Tetapi Selama Ada Saya Akan Menyinggung Tetapi Sekaligus Saya Berikan Bukti-bukti Data-data Dan Saya Berikan Edukasi Disana Bukan Mengajak Orang Mari Kita Musuhi Mari Kita Lawan Orang Lain Dengan Kekerasan Nah Itu Akan Menjadi Hal Yang Tidak Baik Contohnya Saya Kasih Contoh Karena Ada Yang Menanggapi Disitu Bagi Kaum Yang Mengatakan Diri Anda Murtadin Anda Sebaiknya Belajar Mengenai Kekristianan Terlebih Dahulu Daripada Anda Sibuk Menyinggung Masa Lalu Anda Move On Anda Juga Yang Dikatakan Oleh Orang Adalah Mu'alaf Daripada Anda Sibuk Membahas Kitab Suci Orang Lain Lebih Baik Anda Belajar Di Sekolah Tinggi Teologi Di Sekolah Tinggi Pastoral Belajar Di Sana Kalau Anda Ingin Memperdalam Iman Anda Daripada Sibuk Mengurus Iman Orang Lain Karena Itu Menunjukkan Kualitas Anda Itu Kurang Baik Itu Seperti Orang Yang Putus Dengan Pacarnya Bapak Ibu Tetapi Dia Punya Oh iya pacar lamaku Lebih baik Daripada Kamu Atau Dia Ceritakan Lebih Buruk Pacar Lamaku Daripada Kamu Apa Kepentingannya Pacar Baru Dengan Cerita-cerita Itu Tidak Ada Bapak Ibu Selain Hanya Mencari Panggung Sekian Dulu Katsu Saya jadi Bicara Soal Pacar Jadinya Oke Lanjut Katsu Oke Terima Kasih Ini Ada Pertanyaan Memang Agak Di luar tema Tunggu ya Sebentar Salve Te Brokatsu Salve Juga Broat Mayorem Dei Glorium Channel Mungkin Mohon Pendapat Atau sumber Sesuai Ajaran Gereja Tentang Ikut Misah Kudus Nah Jadi Memang Dalam Gereja Katolik Itu kan Kemarin Juga Sebenarnya Sudah Dibahas Jadi Ada Tiga Jenis Sakramen Yang bisa Diterima Secara Rindu Baptis Kemudian Juga Lekaristi Dan Sakramen Pengakuan Berkaitan Dengan Zaman Sekarang Itu Nanti Brother Bisa cari Di Vatikan Dotva Dokumennya Langsung Mengenai Kebijakan Karena Covid Doang Sih Brother Lagi Itu kan Kondisi Covid Marak Dan Penularannya Itu Masif Jadi Diizinkan Secara Online Sebenarnya Sebenarnya Antara Online Dan Tidak Pasti Lebih Gres Yang Hadir Di Misanya Langsung Kalau Buat Saya Pribadi Juga Gitu Tapi Dari Keputusan Tahta Suci Diizinkan Ya Sudah Kita Ikuti Begitu Doang Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Yang Lebih Terperinci Barangkali Dari Bro Adma Yorem Dei Gloriam Namanya Saya Tunggu Respon Kamu Ada Mau Pertanyaan Lain Atau Bagaimana Gitu Oh Ya Makanya Melalui Tema Ini Sebenarnya Katsu Menunjukkan Bahwa Bahkan Kita Sebagai Pemateri Masing-masing Pun Harus Senantiasa Memeriksa Kita Punya Niat Itu Sebenarnya Tujuan Terdalam Teman-teman Gitu Jadi Kita Jangan Ter Justru Sejalan Dengan Bang Gaya Tadi Kita Jangan Terburu Buru Keluar Dulu Kalau Menurut Dokumen Gereja Ini Jadi Kita Malah Masing-masing Beribadi Contohnya Katsu Bang Gaya Itu Selalu Mengevaluasi Diri Kita Punya Motivasi Itu Masih Murni Atau Tidak Gampangnya Gitu Terlepas Dari Penjelasan Filsafatinya Tadi Yang Agak Rumit Tapi Itu Yang Ingin Dituju Saya Si Kalau Menanggapi Sebenernya Yang Harus Dibentuk Itu Pak Saudara Kusima Garuda Itu Suasananya Satu Suasana Dialog Dua Arah Kalau Melihat Dokumen Dokumen Gereja Termasuk Sekalipun Pesan Paus Franciscus Yang Terakhir Ini Memang Saya Belum Selesai Baca Dokumen Jadi Belum Saya Masukkan Karena Saya Kemarin Lagi Agak Sibuk Tapi Ini Kalau Teman Teman Mau Lihat Salah Angkat Saya Sebentar Jadi Kita Lihat Langsung Dari Dokumen 24 Januari Oke Apakah Ini Sudah Tampil Bang Gia Tolong Dibantu Oke Sudah Sudah Tampil Pak Gatsu Oke Oke Nah Jadi Kalau Teman-teman Lihat Disini Bahkan Bukan Paus Yang Mengistimewakan Organ Pendengaran Ini Nanti Teman-teman Bisa Lihat Among The Five Senses The One Favored By God Seems To Be Hearing Dari Lima Indra Yang Kita Miliki Indra Yang Paling Diutamakan Oleh Tuhan Itu Sepertinya Pendengaran Karena Indra Ini Tidak Bersifat Menyerang It Is Less Invasive Lebih Diskret Tersembunyi Daripada Penglihatan Dan Dengan Demikian Membuat Seorang Pribadi Menjadi Lebih Bebas Penjelasan Lanjutannya Nanti Itu Berkaitan Dengan Pesan Yesus Sendiri Langsung Disini Kepada Para Rasulnya Jadi Masing-masing Dari Kita Sebagai Awam Katolik Perhatikan Pesan Ini Lukas Bab 8 Ayat 18 Nanti Saya Angkat Ayatnya Aja Biar Teman-teman Bisa Lebih Lihat Jelas Tadi Saya Sudah Siap Sebentar Ya Teman-teman Maaf Memang Dokumen Itu Katsu Belum Selesai Baca Jadi Mau Nggak Mau Langsung Lihat Aja Kita Lukas 8 Ayat 18 Karena Itu Perhatikanlah Cara Kamu Mendengar Karena Siapa Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Daripadanya Akan Diambil Juga Apa Yang Ia Anggap Ada Padanya Ini Berkaitan Dengan Perumpamaan Yesus Ketika Dia Memberikan Gambaran Bahwa Pelita Itu Harus Diletakkan Di Di Atas Bukan Di Bawah Jadi Berkaitan Dengan Itu Sebagai Orang Yang Beriman Orang Yang Memiliki Pelita Yang Terang Ini Teman Teman Masih Bisa Lihat Ayat Tidak Ada Orang Yang Menyalahkan Pelita Lalu Menutupinya Dengan Tempayan Atau Menempatkannya Di Bawah Tempat Tidur Tetapi Ia Menempatkannya Di Atas Kaki Dian Supaya Semua Orang Yang Masuk Kedalam Rumah Dapat Melihat Cahayanya Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Akan Diketahui Dan Diumumkan Karena Itu Perhatikanlah Cara Kamu Mendengar Nah Jadi Dalam Kaitannya Dengan Iman Kita Harus Selalu Analisa Teman Teman Gimana Pola Pendengaran Kita Mendengar Pertama Kepada Sabda Allah Sendiri Tentu Yang Kedua Kepada Magisterium Resmi Gereja Ketiga Imam Paroki Begitu Jadi Ini Sebenarnya Dokumen Ini Justru Mengajak Kita Melihat Kedalam Diri Ya Teman Teman Semakin Jelas Etika Bermedia Sosial Itu Berangkat Dulu Dari Dalam Internal Pribadi Kita Masing-masing Baru Nanti Dari Kebaikan Di Dalam Diri Pribadi Masing-masing Ini Kita Arahkan Lagi Keluar Ya Nanti Nanti Saya Tunjukkan Gerakan Itu Buat Ini Soalnya Mungkin Ada Teman-teman Yang Baru Hadir Jadi Nanti Katsu Angkatkan Pak Terry Kan Juga Baru Hadir Mungkin Bagian Itu Tadi Keskip Sebentar Teman-teman Nah Ini Ntar Saya Bikin Fullscreen Dulu Nah Ini Nah Ini Jadi Kita Lihat Ya Teman-teman Prinsip Etis Dasarnya Yang Pertama Itu Untuk Kedalam Bukan Untuk Keluar Etika Bermedia Sosial Itu Justru Mengajarkan Yang Pertama Itu Kedalam Pribadi Manusia Dan Komunitas Manusia Merupakan Tujuan Dan Ukuran Dari Penggunaan Media Komunikasi Sosial Komunikasi Hendaknya Dilakukan Oleh Pribadi Pribadi Kepada Pribadi Pribadi Demi Keutuhan Perkembangan Pribadi Juga Tadi Saya Udah Kasih Contoh Contohnya Sekarang Saya Bicara Sama Bang Gea Itu Harus Ada Implikasi Kebaikan Bagi Perkembangan Baik Diri Saya Sendiri Maupun Pribadi Abang Gea Nah Nanti Baru Di Prinsip Kedua Kita Ini Sebagai Pribadi Pribadi Itu Kan Dalam Konteks Hidupnya Manusia Sosial Kita Hadir Di Tengah Masyarakat Jadi Dalam Interaksi Antar Pribadi Dalam Masyarakat Tersebut Hal Tersebut Harus Lebih Tercermin Agar Pertama-tama Komunitas Ini Semakin Terbangun Nah Setelah Komunitas Ini Terbangun Kita Juga Mendapatkan Manfaatnya Lagi Sebagai Pribadi Jadi Hubungan Timbal Balik Selalu Yang Terjadi Bukan Hubungan Satu Arah Maka Nanti Di Bagian Selanjutnya Oh Bagian Sebelumnya Malah Tujuannya Itu Ada Di Bagian Tujuan Ini Pandangan Nah Ini Miranda Prorsus Nah Di Miranda Prorsus Sudah Mulai Tercermin Bahwa Penggunaan Media Sosial Itu Dimaksudkan Untuk Menyatukan Manusia Dalam Ikatan Persaudaraan Makanya Tadi Saya Sangat Menentang Kan Saya Bilang Ketika Kita Mau Mengangkat Suatu Hal Kita Pertanyakan Kebaikannya Yang Bisa Dicapai Untuk Komunitas Kita Apa Contohnya Kalau Konteksnya Bang Gia Mungkin Murid-muridnya Tambah Pinter Atau Enggak Kalau Untuk Pak Terry Anak-anak Di rumah Semakin Terbakar Imannya Untuk Membaca Kitab Suci Atau Enggak Terus Kemungkin Tolok Ukur Lainnya Apakah Apakah Dia Menjadi Anak Yang Lebih Taat Pada Orang Tua Kalau Kita Hadirkan Hal-hal Tertentu Hal tertentu Itu kan Bisa Dipilih oleh Pak Terry Dan Bang Gia Sendiri Saya Kan Tidak Membatasi Apa Yang Mau Kamu Bahas Terserah Tapi Titik Dasarnya Ada Tidak Kebaikan Komunal Yang Bisa Kamu Capai Dari Tema Itu Kalau Ada Ya Monggo Cuman Kebaikan Komunal Itu Jangan Kamu Paksakan Dari Persepsi Pribadi Juga Begitu Oke Mungkin Bisa Dipahami Oh Ya Playstation Untuk Mengetahui Isi Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Yang Terpenting Minta Hikmat Kalau Itu Saya Tidak Akan Komentar Karena Itu Tidak Berkaitan Dengan Channel Saya Malah Berkaitan Dengan Channel Lain Oh Ya Teman Teman Katsu Kan Lagi Ada Bikin Puling Tuh Ada Tiga Pilihan Tema Loh Ya Tolong Dibantu Diisi Temanya Yang Pertama Pembahasan Teologis Bergerak Ke Arah Praktis Pilihan Keduanya Justru Sebaliknya Dari Hal Praktis Kemudian Kita Melihat Ajaran Moralnya Atau Yang Ketiga Tema Tema Seputar Teks Kitab Suci Untuk Sementara Yang Leading Yang Tema Kitab Suci Tolong Teman Teman Isi Jadi Ininya Semakin Objektif Nanti Nanti Katsu Kasih Link Sebentar Katsu Kopikan Link Katsu Kasih Di Live Chat Tolong Teman Teman Yang Hadir Isi Ini Nanti Ada Di Bagian Community Silakan Pak Terry Kalau Ada Tanggapan Ya Pak Katsu Mohon Ijin Aja Untuk Ini Singkat Aja Dan Mohon Diluruskan Kalau Keliru Ini Saya Merasa Perlu Ini Untuk Pak Sima Jadi Bedanya Kalau Dikatolik Pak Sima Mempelajari Kitab Suci Untuk Secara Pribadi Silahkan Tetapi Begitu Masuk Ranah Penafsiran Hanya Satu Magisterium Jadi Berbeda Dengan Di Tempat Lain Kalau Di Tempat Lain Silahkan Menafsirkan Sendiri Sendiri Itulah Yang Mungkin Pak Sima Katakan Sebagai Bimbingan Roh Kudus Tapi Kalau Dikatolik Penafsiran Itu Hanya Oleh Magisterium Nah Kalau Saya Keliru Mungkin Pak Gia Dan Pak Katsu Bisa Meluruskan Sesingkat Ini Saja Karena Saya Rasa Ini Penting Paling Tidaknya Pak Sima Juga Bisa Tahu Posisi Gereja Katolik Terima Kasih Pak Katsu Terima Kasih Nah Untuk Sima Garuda Memang Benar Yang Dikatakan Oleh Pak Terry Bahwa Tafsir Resmi Pertama Itu Adalah Dari Magisterium Itu Dulu Pertama Kedua Dalam Kaitannya Dengan Meminta Hikmat Roh Kudus Itu Bukan Tidak Ada Pak Sima Dalam Gereja Katolik Dalam Gereja Katolik Sekarang Ada yang Namanya KPKS Kursus Pendalaman Kitab Suci Jadi Kita Diajarkan Memang Struktur Teksnya Dan Segala Macem Itu Karena Nanti Akan Membantu Kita Menemukan Makna Yang Sesuai Dengan Paling Tidak Dia Sesuai Dengan Judul Perikob Kan Kalau Kita Lihat Di Alkitab Kita Selalu Ada Judul Perikob Nah Kalau Mau Dikaitkan Dengan Bimbingan Roh Kudus Bukan Tidak Ada Pak Jadi Apa Yang Sudah Diajarkan Magisterium Ini Masih Boleh Kita Refleksikan Ulang Sebenarnya Kita Cari Makna Yang Kan Kemarin Sudah Sempat Saya Bahas Itu Kita Bisa Mencari Makna Moralnya Kita Bisa Mencari Makna Alegoris Dan Kita Bisa Mencari Makna Anagogis Dan Untuk Tiap Masing-masing Mencari Pertanyaan Ini Ada Pertanyaannya Ada Pertanyaan Kunci Yang Bisa Dipakai Itu Kita Bisa Mencarinya Memang Di bawah Bimbingan Roh Kudus Pak Pak Kita Hanya Dengan Mengandalkan Otak Kita Harus Diingat Bahwa Kita Gereja Katolik Itu Bahkan Sebelum Membaca Kitab Suci Kita Diharuskan Berdoa Memohon Terang Roh Kudus Mungkin Begitu Tambahan Dari Saya Semoga Jelas Kalau Masalah Brother Sima Lebih Suka Mengambil Pola Reaction Saya Memberikan Tidak Membatasi Tidak Melarang Brother Untuk Mereaction Tapi Yang Saya Mau Tegaskan Agar Pola Reaction Brother Sima Ini Lebih Bijak Dan Lebih Sesuai Dengan Ajaran Magisterium Jadi Mungkin Yang Harus Ditekankan Reaction Reaction Tadi Saya Sudah Berikan Contoh Misalkan Kita Reaction Contoh Yang Lagi Akhir Akhir Ini Patung Diangkat Angkat Lagi Padahal Saya Sudah Bosen Bicara Patung Juga Brother Mau Bicara Patung Brother Angkat Tekst Kitab Suci Terus Gimana Ajaran Magisterium Kita Terus Bagaimana Gereja Katolik Menerapkan Ya Sudah Selesai Sampai Situ Kamu Sudah Meluruskan Permasalahan Patung Tapi Tidak Usahlah Sampai Kamu Misalkan Bilang Yang Sono Gimana Terus Kitabnya Dia Gimana Ajaran Dia Gimana Itu Yang Saya Mau Hindarkan Yang Sisi Ini Brother Dengan Mengangkat Tema Ini Karena Hal Itu Tidak Perlu Anda Sudah Menjelaskan Iman Anda Sampai Titik Tadi Bagaimana Gereja Katolik Menggunakan Patung Dalam Tataran Yang Benar Gitu Ibaratnya Judul Jadi Harap Bisa Dibedakan Brother Sima Yang Saya Mau Hindari Itu Bukan Brother Menjadi Membela Imannya Mempertanggungjawabkan Imannya Tapi Yang Melewati Batas Kekatolikan Itu Yang Mau Saya Hindari Harap Bisa Dipahami Oke Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Tidak Tidak Tutup Pak Terry Mungkin Masih Ada Berikan Tanggapan Saya Tanggapi Boleh Silahkan Silahkan Nanti Di stop Kalau Saya Terlalu Banyak Bicara Enggak Sama Oke Ya Gini Saya Sebelum Saya Tanggapi Tadi Teman-teman Yang Ada Di Live Chat Ada Beberapa Saya Tanggapi Tadi Jadi Gini Teman-teman Yang Yang Disampaikan Katsu Itu Bukan Untuk Mengatur Ngatur Orang Bukan Bukan Itu Gini Katsu Itu Menyampaikan Apa Yang Seharusnya Masalah Nanti Ada Orang Yang Tidak Mau Melakukannya Ya Itu Urusan Urusan Lu Bahasa Gaul Urusan Lu Gue Tidak Peduli Yang Penting Gue Peduli Sama Lu Gue Sampaikan Apa Yang Diajarkan Oleh Gereja Tentang Itu Itu Sederhananya Jadi Jangan Ada Yang Merasa Katsu Ini Kok Maksa Masa Kita Katsu Ini Kok Seperti Menyudutkan Kita Ini Terlalu Kanak-kanak Kalau ada Orang Yang Menganggap Seperti Itu Ya Oke Nah Mengapa Kita Penting Mendengarkan Tadi Pengajaran Dari Katsu Ini Bapak Ibu Bukan Hanya Kepentingan Di Jaman Sekarang Ini Tapi Di Jaman Yang Akan Datang Ingat Bapak Ibu Selama Masih Ada Youtube Masih Ada Website Dan Semua Media Sosial Itu Selama Masih Ada Dan Tidak Tutup Seperti HP Tertentu Bapak Ibu Pasti Tahu HP Apa Yang Sudah Tutup Itunya Selama Masih Ada Bapak Ibu Maka Video Tulisan Tulisan Ucapan Ucapan Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Di Medsos Ini Akan Tersimpan Rapi Dan Itu Bisa Ditonton Mungkin Berapa Generasi Mungkin Kalau Masih Ada Teknologi Ini Berkembang Terus Apa Namanya Kalau Itu Akan Terus Bertahan Maka Apa Yang Kita Lakukan Di Medsos Ini Pasti Akan Ditonton Maka Dari Itu Apa Yang Disampaikan Katsu Saya Merasa Terbantu Mengingatkan Saya Juga Tapi Kalau Ada Orang Yang Merasa Risi Ya Itu Saya Agak Sedikit Gimana Bertanya Tanya Kok Merasa Risi Misalnya Tapi Saya Yakin Tidak Ada Kemudian Saya Tanggapi Yang Disampaikan Teman Teman Tadi Ada yang Mengatakan Gini Ada Orang-orang Pakar Dari Agama Lain Agama A Pindah Ke Agama B Dari Agama C Pindah Ke Agama B Dari Agama B Pindah Agama Agama A Tadi Sudah Saya Berikan Contoh Bapak Ibu Contoh Bapak Ibu Saya Yakin Yang Ada Di chat Ini Pernah Pacaran Ya Ya Ketika Anda Sudah Putus Dengan Pacar Anda Lalu Anda Punya Pacar Baru Lalu Anda Sibuk Justru Mencari Tahu Tentang Pacar Lama Anda Yang Sudah Anda Putuskan Kira Kira Logikanya Masuk Nggak Nggak Masuk Logikanya Lah Lu Kan Sudah Punya Yang Baru Tekuni Yang Barunya Beri Perhatian Kepada Yang Baru Itu Bukan Sibuk Menjelek Jelekan Yang Lama Dan Justru Kepoin Yang Lama Bahasa Gaul Sekarang Ini Saya Tadi Kan Memberi Contoh Yang Sederhana Seperti Itu Bagi Orang Yang Tindak Agama Anda Disebut Sebagai Murtadinkah Disebut Menjadi Mu'alaf Jangan Ngaku Pakar Banyak Yang Pakar Kristolog Nggak Lulus Banyak Yang Lulus Secara Akselerasi Padahal Nggak Banyak Yang Ngaku Mantan Seminari Tapi Tidak Ada Namanya Padahal Tukang Sapu Gereja Waktu Itu Lebih Baik Memang Seperti Saya Berikan Contoh Tadi Kalau Anda Sudah Punya Pacar Baru Berikan Perhatian Kepada Pacar Barumu Nggak Usah Sibuk Kepoin Yang Sudah Putus Kenapa Itu Penting Itu Juga Menunjukkan Bapak Ibu Bahwa Yang Anda Pilih Itu Anda Pede Percaya Diri Bahwa Pilihan Anda Ini Sudah Tepat Jangan Jangan Ngaku 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 Pakar Supaya Anda Diberi Panggung Bapak Ibu Mohon Maaf Di Indonesia Itu Banyak Yang Ngaku Pakar Tapi Supaya Mendapatkan Panggung Ditawarkan Cerama Di Sono Di Utara Di Timur Selatan Barat Mungkin Di Langit Yang Bisa Tapi Ada Langit Yang Tujuh Jadi Kalau Ada Yang Seperti Itu Untuk Mencari Panggung Ya Untuk Apa Mencari Panggung Itu Kan Cari Masa Lalu Ada Dapat Pundi-pundi Di sana Dan lain Sebagainya Apakah Semurah Kristenan Semurah Itukah Keyakinan Kip Aduh Bapak Ibu Saya Tidak Bisa Pikir Kalau Ada Orang Sibuk Membahas Kitab Suci Orang Lain Padahal Kitab Suci Sendiri Banyak Banyak Seharusnya Tanda Petik Itu Dipertanyakan Atau Didalami Jadi Bapak Ibu Pakai Logika Yang Sedikit Waras Jadi Kalau Anda Saya Berikan Contoh Tadi Saya Berikan Contoh Lagi Yang Lain Anda Punya Istri Ini Tadi Pacar Saya Berikan Contoh Istri Anda Menikah Dengan Contoh Ini Cewek Dia Menikah Dengan Namanya Bejo Dia Menikah Dengan Bejo Tapi Dia sibuk Cerita ke Suaminya Tentang Mantannya Dahulu Ya kan Mantannya Dahulu Yang katanya Dia itu Baik Banget Mantanku Dulu Bejo Itu Itu Artinya Apa Bapak Ibu Dia itu Nggak Yakin Dengan Bejo Yang Adalah Suaminya Contoh Contoh Sederhana Yang Saya Berikan Jadi Kalau Anda Memilih Bejo Sebagai Suami Anda Anda Itu Harusnya Berikan Perhatian Kepada Suami Anda Bejo Bukan Berikan Perhatian Kepada Mantan Anda Misalnya Namanya Tukiyom Misalnya Terlalu Banyak Waktu Anda Terbuang Sia-sia Untuk Sesuatu Yang Tidak Berguna Artinya Apa Bapak Ibu Dalami Iman Anda Berfungsi Untuk Anda Dan Untuk Generasi Anda Daripada Sibuk Ya Sibuk Mengurusi Urusan Orang Lain Ya kan Kalau Sibuk Mengurusi Orang Lain Hidup Anda Terlalu Singkat Untuk Menyanyakan Umur Anda Untuk Sibuk Membahas Hal Itu Bapak Ibu Lebih Baik Anda Berdalam Apa Yang Anda Yakini Lalu Bagikan Kepada Orang Terdekat Anda Orang Terdekat Anda Akan Mencontoh Itu Membagikan Kepada Orang Lain Itu Lebih Bermanfaat Ya Maka Dari Itu Bapak Ibu Saya Berikan Contoh Saja Satu Saja Yang Terakhir Bapak Kita Itu Gak Banyak Ngomong Banyak Melakukannya Ngomong Tentang Kemanusiaan Tidak Perlu Kuar-kuar Di Televisi Mari Kita Bantu Tentang Ini Saudara Saudara Enggak Datang Kesana Bantu Enggak Perlu Kuar-kuar Di Media Tentang Bagaimana Keprihatinan Kemiskinan Dan Lain Lain Atau Bagaimana Supaya Ada Rumah Sakit Bagaimana Supaya Ada Apa Namanya Wadah Pendidikan Enggak Perlu Kuar-kuar Lakukan Saja Itu Lebih Bermanfaat Daripada Kita Buang Waktu Kita Untuk Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dan Justru Mohon Maaf Di channel Saya Juga Saya Tanggapi Kalau Kita Sibuk Mengurusi Kitab Suci Orang Lain Bapak Ibu Yang Terjadi Kegaduhan Kestabilan Nasional Kita Terganggu Nah Sekarang Saya Kasih Contoh Mohon Maaf Saya Singgung Nama Sekarang Saifuddin Ibrahim Itu Ada Di Amerika Getahnya Yang Menikmati Getahnya Siapa Kita Orang Enggak Ngurusin Dia Lu Semua Sama Dia Jadi Siapa Yang Makan Nangkanya Enak Enak Di Sana Okang Okang Kaki Yang Kena Getahnya Orang Di Indonesia Apakah Itu Contoh Yang Baik Untuk Anda Yang Komen Di Live Chat Ini Anda Makan Nangka Getahnya Anda Berikan Untuk Dimakan Oleh Orang Lain Begitu Muliah Kah Pemikiran Semacam Itu Bapak Ibu Daripada Kita sibuk Seperti Cara-cara Seperti Itu Dan Korbannya Jadi Orang Lain Yang Kena Lebih Baik Kita Sibuk Mendalami Seperti Yang Dilakukan Katsu Di Channel Ini Atau Seperti Yang Dilakukan Beberapa Channel-channel Yang Lain Yang Memberikan KTK Meluruskan Apa Yang Salah Dalam Pemahaman Sekian Dan Terima Kasih Silahkan Katsu Ada Tamu Baru Ini Pak Katsu Salam 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 Berkah Dalam Pak Teri Pak Salam Berkah Dalam Dan Juga Sudah Sudah Dari Yang Dekas Dalam Justus Dan Dilegit Saya Dikam Satu Persatu Yang Mengenal Saya Selam Kenal Dari Saya Sangat Menarik Saya Tadi Menikmati Suka Luar Sebentar Karena Luar Sebentar Sampai Di Luar Menikmati Menarik Menarik Lanjut 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 Tadi Sudah Mulai Bagus Masih Kurang Ya Apakah Teman-teman Pak Terry Kalau Sekarang Mendingan Coba Coba Lagi Mbak Ciput Halo Lanjut Lanjut Udah 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 Iya Iya Ini Topiknya Temanya Tentang Sosial Media Iya Iya Kita ketahui Memang Sebenarnya Banyak Kalau saya Cara Mainset Yang saya ambil Yang untuk Positif Yang negatif Kalau Hal yang negatif Biasanya Yang kayak Kita ketahui Orang Bagaimana ya Terkadang Terkadang Sesuatu Hal Yang Untuk Melakukan Hal Yang Kepunuhan Tapi Memang Di luar Dari Pali Itu Mungkin Banyak Juga Juga Manusia Manusia Yang Terhibur Ya Kita tahu Jampang Sekarang Sudah Dikatakan Eran Yang Sangat Konyol Ini Saya Kalau Pemanda Saya Menjadi Kesana Menikapi Sosial Media Ini Balasanya Padahal Memang Sesuatu Bisa Ibu Maaf Jadi Robot Lagi Suara Ibu Coba Dilepas Dipasang Ulang Ini Sudah Jelas Nah Ini Lebih Jelas Ini Mantap Sudah Saya Cabut Maaf Saya Ulang Kembali Ya Dunia Sosial Media Sekarang Ini Kita Memang Sangat Dimanjakan Apa Apa Kita Sudah Bisa Mengakses Sehingga Kita Ada Pengetahuan Yang Bertambah Terutamanya Khususnya Untuk Kita Yang Banyak Kita Lihat Sekarang Terus Duber Yang Untuk Menyediakan Menyajikan Materi Tentang Pengajaran Iman Masing-masing Tetapi Kembali Lagi Ke Kitanya Kalau Memang Kita Manusia Yang Berpikir Dikasih Tuhan Akal Gunakanlah Itu Untuk Berpikir Dengan Mencermati Apakah Sesuatu Pengajaran Itu Baik Tidaknya Di Dalam Dunia Sosial Media Itu Terkadang Banyak Orang Yang Segelintiran Yang Suka Melakukan Hal Yang Tidak Tepat Baik Dalam Pengajaran Atau Apapun Itu Seperti Yang Kita Ketahui Banyak Sekali Memang Sangat Disayangkan Dunia Sosial Media Itu Tidak Dilakukan Dengan Bijaksana Padahal Sebenarnya Dunia Sosial Media Ini Untuk Pengajaran Materi Di dalam Magisterium Kayak kita Orang Katolik Awam Pun Bisa Teredukasi Sebenarnya Tapi Kalau Kita Lihat Sadara Sadari Kita Yang Mungkin Tinggal Di 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 Pedalaman Apakah Mereka Pernah Mengetahui Ilmu Teknologi Sekarang Canggih Belum Tentu Mungkin Mereka Mohon maaf Banyak Yang Masih Ketinggalan Saya Sangat Setuju Seperti Yang Dikatakan Tadi Dengan DGA Bahwa Sebenarnya Pengajaran Titik Awal Itu Dari Keluarga Itu Adalah Dasar Semua Pengetahuan Itu Yang Terutama Diajarkan Oleh Seorang Ibu Karena Saya Ada Ibu Rumah Tangga Dan Sekaligus Pendamping Suami Tentunya Saya Yang Berperan 24 Jam Untuk Meng Handle Meng Cover Untuk Anak-anak Baik Dalam Berdiskusi Berdialog Ya Dalam Memberikan Suatu Pengajaran Suatu Teladan Juga Memang Benar Ya Anak-anak Itu Di Masa-masa Masih Mereka Tenggu Kembang Mereka Itu Sangatlah Memorinya Itu Kuat Untuk Mengingat Semua Apa Yang Terkejadian Yang Pernah Rasakan Di Tengah-tengah Keluarga Itu Jadi Marilah Kita Bijak Di Dalam Mengedukasi Generasi Muda Sekarang Ini Jangan Karena Semerta-merta Karena Sekarang Sudah Teknologi Canggih Masa Global Sehingga Kita Tidak Tahu Lagi Undang-undang Yang Mengatur IT Itu Sehingga Banyak Memang Ada Oknum Yang Memanfaatkan Hal Yang Tidak Benar Ya Mungkin Karena Mungkin Tujuannya Kita Tidak Tahu Tetapi Kita Bisa Melihat Menilai Menganalisa Arah Kemana Yang Dia Lakukan Ini Apakah Bentuk Daripada Suatu Ujaran Kebenciankah Kekerasankah Atau Memang Mengedukasi Bagaimana Yang Sesungguhnya Pengajaran Yang Baik Itu Jadi Kalau Kita Memang Dipenuhi Dengan Kuasa Roh Hikmat Itu Kebijaksanaan Itu Ya Memang Pasti Kita Akan Berpikir Sepuluh Kali Ini Pantas Enggak Ini Kalau Begini Bagaimana Oh Kalau Ini Bagaimana Nah Sering Sekali Saya Kita Lihat Saya Saya Tidak Perlu Menyebut Mungkin Bapak Ibu Sudah Tahu Kita Tidak Perlu Menyebut Namanya Cukup Di Dalam Hati Kalau Kita Sudah Tahu Gitu Ya Saya Pernah Dulu Oknum Tertentu Saya Tegur Gitu Ya Ayo Pak Jangan Terlalu Vokal Pulgar Banget Untuk Meng Apa Mengesplorasikan Tentu Raksin Kita Yang Untuk Pengajaran Dulu Yang Dulu Bagaimana Sekarang Lebih Fokus Untuk Bagaimana Teladan Yang Yesus Kristus Ajarkan Ketika Dia Di Dunia Ini Itu Yang Perlu Kita Lakukan Seperti Yang Kata Tadi Dek Gia Juga Saya Setuju Seperti Kata Pak Terry Juga Dan Pak Kak Sud Juga Memang Benar Kita Tidak Berle Memaksakan Kendak Kita Sama Orang Lain Tetapi Sesuatu Kebenaran Pun Tidak Salah Kita Suarakan Nah Walaupun Terkadang Itu Bertentangan Dengan Orang Lain Yang Mungkin Orang Lain Tidak Sengaja Kita Sudah Menyinggung Perasaan Mereka Tetapi Apapun Bentuknya Dalam Penyampaian Yang Benar Yang Baik Yang Santun Orang Akan Menerima Dengan Baik Juga Kita Memberikan Yang Aura Positif Maka Akan Datang Aura Positif Tapi Ketika Sudah Kita Niat Tidak Baik Yang Negatif Pun Akan Datang Nah Itu Akan Jadi Bahkan Bumerang Sama Diri Kita Sendiri Nah Ketika Nunggu Orang Itu Mereka Tidak Mau Malah Dia Ya Itulah Bilang Udah Bu Ciput Jangan Sibuk Ini Saya Terkadang Kasih Juga Saya Peduli Dengan Anda Tapi Anda Tidak Peduli Dengan Diri Sendiri Maka Seringkali Saya Katakan Dimanapun Saya Masuk Musuh Yang Paling Terberat Itu Adalah Dari Diri Kita Sendiri Kalau Kita Tidak Bisa Berdamai Dengan Diri Kita Sendiri Maka Kita Tidak Bisa Berdamai Dengan Orang Lain Itu Saya Pasti Yakin Itu Percaya Jadi Makanya Ketika Kita Saya Sendiri Terkadang Terpancing Menongkrong Menyimak Ketika Ada Sajian Di Orang Lain Tapi Entah Kenapa Mungkin Jadinya Terbawa Sosana Akhirnya Jadi Saya Terpancing Juga Kadang Bisa Mengatakan Keluarga Kata-kata Yang Tidak Pantas Menyakati Hati Saudara-saudari Kita Tapi Ketika Saya Sudah Meribu Kembali Saya Merenung Lima Menit Tidak Pantas Saya Hapus Walaupun Mungkin Ada Sebagian Yang Mereksinya Baik Tapi Kadang Namanya Menset Orang Berbeda Beda Ada Yang Menerimanya Seoke Ada Yang Tidak Nanti Dia Sudah Kepentur Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Baru Dia Menyadari Terkadang Benar Juga Kita Minta Maaf Bukan Berarti Kita Menjatuhkan Harga Diri Kita Tidak Sesungguhnya Mereka Yang Orang Yang Mau Merendahkan Hati Itulah Yang Berani Berkata Minta Maaf Sekalipun Dia Posisi Yang Benar Tapi Orang Lain Akan Bisa Menilai Ternyata Dia Sangat Santun Sebenarnya Dia Benar Saya Yang Salah Kita Tarik Ke Diri Kita Kok Jadi Dia Minta Maaf Ketika Itu Terjadi Dilema Di Dalam Mainset Kita Kita Punah Direksinya Saya Minta Maaf Saya Kok Yang Salah Ini Pasti Enak Jadi Kalau Di Dalam Dunia Sosial Media Ini Jari 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 Jangan Sampai Itu Adalah Kayak Biasanya Mulutmu Adalah Harimau Sekarang Untuk Dunia Media Sosial Ini Hati Jari 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 Bisa Jadi Harimau Nah Jadi Kalau Ada pun Orang Yang Menggunakan Suatu Sosial Media Yang Mungkin Untuk Hal-hal Tertentu Yakin Percaya Bapak Ibu Tuhan Itu Akan Memperkara Sama Dia Yang Penting Tugas Kita Itu Mengingatkan Mengingatkan Memang Boleh Ada Yang Sebenarnya Teguran Yang Nyata Itu Bentuk Benar Itu Dekuran Yang Keras Tapi Keras Bukan Dengan Makian Bukan Mungkin Kayak Kita Eh Kamu Jangan Mencuri Awalnya Kita Baik Kamu Jangan Mencuri Mencuri Itu Tidak Baik Dosa Dia Ngekel Suka Saya Misalnya Ini Satu Contoh Saya Ilustrasikan Bapak Ibu Akhirnya Kita Bila Sekali Dua Kali Sudah Kita Ingatkan Yaudah Kalau Kamu Memang Tidak Mencuri Terima Risiko Kamu Tidak Berhenti Dengan Perbuatan Tidak Baik Itu Kamu Terima Risiko Kamu Kamu Berani Berbuat Berarti Berani Bertanggung jawab Sudah Selesai Nah Nanti Suatu saatnya Kan Terjadi Kita Bukan Meminta Mendoakan Bukannya Bapak Ibu Terkadang Kalah Itu Ada Waktu Menjawab Semuanya Kita Baru Menyadarinya Sudah Terlambat Jadi Ketika Ada Orang Memberikan Reaksion Yang Baik Untuk Hal Yang Positif Marilah Buka Hati Dan Pikiran Kita Jadi Dunia Sosial Media Sekarang Ini Pun Banyak Orang Orang Yang Dimanjakan Dalam Arti Apalagi Budaya Kita Orang Indonesia Terkadang Ada Sedikit Yang Tidak Baik Mohon Maaf Ya Saya Juga Warga Indonesia Malas Untuk Mendengar Itu Dengan Mencermati Mempilah Kata-kata Dari Melihat Ininya Sudah Gak Ini Dih Gitu Tapi Ketika Berdebat Berdebat Yang rasanya Berdebat Kusir Senang Sekali Gitu Tapi Memang Ya Itulah Kita Manusia Ini Yang Juga Saya Sendiri pun Terkadang Masih Malas Membaca Tetapi Ketika Saya Mendengar Ayat Yang Dibacakan Oleh Teman-teman Gitu Saya akan Reaksin Saya akan Spontan Saya ambil Alkitab Saya ikuti Walaupun Kadang-kala Ada Yang Saudara Saudari Kita Yang Di Luar Iman Kristen Itu Sendiri Tapi Saya Disinilah Tugas Kita Untuk Memberikan Reaksin Oh Ya Ini Loh Sebenarnya Pengertian Alkitab Itu Ayatnya Kalian Tidak Mengerti Ya Kalau Untuk Segit Segala Sesuatu Lebih Paham Gitu Ya Bukan Kita Merasa Benar Tidak Teman-teman Tapi Kalau Saya Pribadi Menyenangkan Hati Manusia Itu Sangat Mudah Sebenarnya Tetapi Kalau Ketika Kita Menyenangkan Hati Tuhan Belum Tentu Kenapa Seringkali Acap Sekali Kita Masih Lalai Dengan Apa Yang Kata Syukur Kepada Tuhan Saya Rasa Jadi Marilah Kita Banyak Sekarang Saya Lihat Para Kristuber Yang Dari Channel Katolik Sudah Mengedukasikan Dengan Baik Mereka Punya Peran Masing-masing Jadi Please Teman-teman Yang Dilecet Kita Membuka Hati Pikiran Kalau Adodenum Yang Berbeda Dengan Kita Menghargai Kita Meluruskan Mereka Terima Dan Tidak Terimanya Nanti Dia Ada Waktu Jadi Kita Sabar Aja Menuai Nanti Yang Apa Dia Tulis Itu Yang Katakan Di Sosial Media Itu Itu Kan Nanti Kita Lihat Semua Memang Seringkali Acap Sekali Kita Lihat Banyak Orang Menyerang Iman Kekatolikan Itu Yang Tidak Paham Memang Benar Kata Pak Katsu Tadi Udah Capek Kita Udah Berulang Kali Di Channel Dkc Atau Nanti Dkia Atau Nanti Katsu Dan Yang Lain Juga Misalnya Sudah Mengendel Pertanyaan Kenapa Orang Katolik Ini Ada Di Gereja Patung Menyempa Patung Itu Sebenarnya Hal Yang Sudah Tidak Perlu Lagi Kita Respon Sudahlah Kamu Saya cukup Pasti Bilangnya Begini Udah Kamu Tonton Lagi Ini Gitu Saya Enggak Ini Malas Mengenerangkan Kalau Sudah Kamunya Terasa Mungkin Itu Pertanyaan Yang Sudah Basi Itu Ciri-ciri Manusia Bebal Berarti Dia Ingin Memperbandingkan Walaupun Terkadang Penyampaian Orang Itu Kan Mungkin Yang Kurang Pas Di Hatinya Tapi Intinya Kan Bisa Kita Lihat Teman Teman Jadi Marilah Sedikit Cermat Cerdas Untuk Memilah Kata-kata Pendengaran Pun Iman Itu Kan Timbul Dari Pendengaran Bapak Ibu Saya Sangat Setuju Sekali Karena Saya Pernah Merasakan Ketika Saya Sekolah Di Katolik Dulu Saya Kan Dari Kristen Protestan Pak Katsu DG Udah Juga Tau Pak Terry Dan Yang Nilejet Juga Saya Memang Jujur Ada Kerinduan Sekali Saya Harus Jadi Orang Katolik Saya Merasakan Sesuatu Hal Panggilan Yang Sangat Dimana Pokoknya Gak Bisa Diucap Kata-kata Karena Katolik Kedisiplinan Panggung jawab Sangat Diajarkan Ketika Kita Bersalah Pun Wajib Kita Harus Berani Mengaku Salah Itu Saya Dapatkan Dari Pengajaran Itu Bukan Mohon maaf Di Protestan Yang Agama Saya Sebelumnya Juga Enggak Ada Juga Tetapi Kurang Sering Sekali Maksudnya Perbuatannya Gak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Ucapkan Jadi Ada Suatu Titik Tolak Ukur Yang Saya Bandingkan Tetapi Semuanya Pasti Tujanya Baik Itu Aja Sih Kembali Ke Kitanya Dulu Niatnya Menyenangkan Hati Manusia Atau Menyenangkan Hati Tuhan Kalau Saya Memilih Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Kalau Tuhan Pasti Senang Pasti Umat Sesama Kita Pasti Akan Senang Itu Dulu Terima kasih Pak Kasiu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Terima Kasih Ibu Tiput Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Benar Semua Sama Sama Belajar Selalu Disini Mungkin Sebelum Saya Tutup Dengan Doa Pak Terry Ada Tanggapan Atau Statement Penutup Silahkan Ya Mungkin Statement Penutup Aja Silahkan Kalau Kepanjangan Diingatkan Ya Pak Katsu Oh Enggak Enggak Ada Kepanjangan Disini Bebas Berbicara Kalau Di channel Saya Saya Sangat Setuju Dengan Pak Gia Tadi Luar Biasa Dan Pak Gia Kalau Berbicara Sangat Berapi-api Energinya Luar Biasa Tetapi Yang Saya Sangat Setuju Itu Adalah Bagian Bagian Akhir Dari Apakah Itu Closing Statement Dari Pak Gia Yaitu Udah Kita Jangan Mempertentangkan Ayat Kitab Suci Misalnya Kita Mengadu Ayat-ayat Injil Dengan Ayat-ayat Dari kitab Suci Agama Lain Gak Ada Gunanya Karena Itu Sesuatu Yang Memang Berbeda Nah Kalau Memang Mau Berdiskusi Dengan Mereka Saya Rasa Lebih Baik Kita Berdiskusi Tentang Moral Jadi Jangan Kita Berdiskusi Tentang Ayat-ayat Terkecuali 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 Seperti yang Ibu Ciput Tadi Katakan Tidak Menutup Kemungkinan Juga Ada Yang Dari Mungkin Dalam Tanda Petik Agama Lain Bertanya Tentang Ayat-ayat Kitab Suci Katolik Tapi Karena Memang Dia Tertarik Untuk Ingin Tahu Ya Tidak Ada Salahnya Kita Menjelaskan Tentu Dengan Benar Dan Ini Ya Nah Tetapi Ya Itu Begitu Menjurus Kemudian Dia Balas Dan Akhirnya Menjurus Mempertentangkan Ayat-ayat Dari Kitab Suci Yang Berbeda Ya Sudah Gak Perlu Kita Teruskan Gitu Lebih Baik Kalau Memang Orangnya Mau Berdiskusi Yuk Kita Berbicara Tentang Moral Aja Contohnya Bagaimana Pandangan Tempat Tempatmu Mengenai Aborsi Misalnya Itu Lebih Produktif Daripada Kita Mengatakan Eh di Kitab Suci Kamu Kok Nulisnya Begini Ya Nah Dan Itu Memang Teladannya Kita Dapat Dari Gereja Katolik Ya Pak Katsu Jadi Sejak Dulu Kita Gak Pernah Mendengar Klerus Kita Sampai Dengan Bapak Paus Itu Tidak Pernah Kan Kita Melihat Atau Mendengar Beliau Menyinggung Bahkan Tidak Menyerang Menyinggung Pun Sama Sekali Enggak Mengenai Ajaran Kitab Suci Atau Ajaran Agama Lain Seperti Itu Jadi Yuk Kalau Memang Kita Mau Teman-teman Dari Aliran Lain Mengajak Kita Berdiskusi Sebaiknya Kita Menghindari Diskusi Mengenai Kitab Suci Masing-masing Agama Lebih Baik Kita Ketemunya Di Ajaran Moral Itu Lebih Universal Dan Pertantangannya Itu Gak Akan Dahsyat Seperti Kalau Mengadu Kitab Suci Ya Sama Aja Kita Mencoba Mencampur Air Dengan Minyak Seperti Itu Pak Katsu Dan Semoga Semua Channel-channel Katolik Itu Bisa Menjaga Warna Channel Katolik Jadi Kita Muarta Dengan Riang Gembira Dengan Kerembutan Dan Kita Gak Perlu Mencontoh Atau Bukan Mencontoh Ya Saya Yakin Kita Lebih Matang Mengenai Hal Itu Tetapi Jangan Sampai Kita Ikut Terpengaruh Dengan Channel-channel Lain Sebab Debat Itu Yang Ada Cuma Bising Aja Kedua Pihak Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Seperti Itu Pak Katsu Maaf Kalau Panjang Enggak Panjang Terima Kasih Banyak Pak Terry Untuk Closing Statement Mungkin Ibu Ciput Dulu Baru Bang Gia Terakhir Ibu Ciput Silahkan Kedengeran Ya Kedengeran Oke Closing Statement Saya Cuman Singkat Aja Ya Silahkan Dikasih Materi Sama Pak Katsu Tentang Bagaimana Itu Moral Saya Setuju Dengan Kata Pak Terry Kalau Untuk Kita Berdialak Atau Berdiskusi Sama Saudara-saudara Kita Yang Berbeda Dengan Keyakinan Kita Yuk Kita Duduk Bersama Nih Bicara Tentang Bagaimana Itu Norma-norma Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Ditanamkan Oleh Nenek Lulur Kita Yang Jaman Nenek Moyang Kita Yang Sudah Lama Dan Bagaimana Satunya Itu Yang Menyangkut Tentang Moral Nah Kan Itu Mungkin Lebih Teredukasi Sehingga Nanti Mereka Sendiri Menyadari Saya Yakin Percaya Karena Saya Sering Begitu Kau Teman-teman Benar Kata Pak Terry Kalau Di Kehidupan Sehari-hari Saya Tidak Pernah Menyangkut Eh Kamu Dikitab Ini Kamu Enggak Saya Enggak Pernah Karena Saya Tau Itu Sangat Sensitif Teman-teman Mungkin Kita Enggak Tau Juga Momentum Orang Itu Saat Itu Lagi Mood Atau Lagi Bad Mood Jadi Nggak Nyabung Jadi Kalau Saya Memang Lebih Baiknya Bagaimana Mengedukasinya Dengan Cara Melakukan Pindakan Nanti Dia Merasakan Yang Bagaimana Yang Tulus Yang Ikhlas Yang Kita Berikan Kepada Saudara-saudara Kita Kadang-kala Ada Juga Si Orang Supaya Saya Kelihatan Baik Saya Kelihatan Suci Rohani Saya Selalu Mengatakan Tuhan Saya Selalu Memberi Itu Kan Udah Enggak Berkenan Di Mata Tuhan Itu Akan Terasa Sama Enggak Tau Yang Bapak Ibu Kalau Saya Bisa Instinct Saya Lebih Tepatnya Mengatakan Feeling Jadi Ketika Saya Enggak Nyaman Walaupun Orang Memaksakan Dirinya Untuk Memberikan Kerasa Kenyamanan Buat Saya Saya Enggak Apa Istilah Bahasanya Apakah Memang Kita Berhipat Betul Sehingga Kita Tahu Yang Benar Dan Yang Tidak Karena Saya Awalnya Itu Memang Ada Rasa Takut Seperti Saya Takut Saya Takut Sama Tuhan Saya Takut Dosa Saya Tahu Dosa Saya Nanti Dukum Di Neraka Itu Yang Dulu Saya Diajarkan Orang Tua Saya Ibu Saya Dan Ketika Saya Sudah Masuk Di Masa Anak Prasekolah Jadi Ikut Anak Sekolah Minggu Sampai Saya Menikah Pun Itu Waktu Saya Menikah Pun Sebelum Menikah Kita Ada Kanon Itu Saya Diajarkan Oleh Pastur Suster Ketika Saya Di Asrama Kurang Lebih Saya Ada Tiga Minggu Saya Juga Diajarkan Tentang Bagaimana Moral Seorang Katolik Itu Saya Rasa Memang Pengajaran Katolik Sangat Istimewa Di Hati Saya Bapak Ibu Jadi Saya Tidak Tau Yang Lain Apa Sama Ayo Monggo Bagaimana Supaya Kita Lebih Enak Sama Teman Teman Kita Saudara Kita Yang Di Luar Iman Kekistan Memang Di Zaman Sekarang Ini Saya Sangat Sedih Juga Miris Melihat Waduh Sekarang Ini Ujar Kebencian Kenapa Indonesia Aku Sekarang Seperti Ini Saya Rindu Dengan Indonesia Raya Aku Yang Zaman Dulunya Hidup Berdampingan Satu Sama Lain Bertelaransi Beragama Saling Mengucapkan Dulu Kan Masih Ada Tulisan Pakai Kartu Ucapan Selamat Natal Selamat Idul Fitri Wedah Semuanya Itu Ada Tapi Kenapa Sekarang Tidak Lagi Jadi Mungkin Karena Seiring Teknologi Zaman Yang Semakin Canggih Yang Dulu Itu Udah Ketinggalan Jadi Itu Memang Perlu Kita Perbaiki Kalau Kita Pun Ditegur Sama Teman Teman Kita Atau Orang Lain Anggap Pada Itu Dia Peduli Sama Saya Secara Tidak Langsung Tuhan Pakai Dia Untuk Menegur Saya Saya Begitu Sih Simple Jadi Saya Tersinggung Kamu Nggak Tapi Saya Bisa Melihat Apakah Dia Pantas Untuk Saya Teladani Tapi Karena Di Social Media Ini Saya Bisa Melihat Ikuti Kata Kata Yang Dia Tulis Itu Aja Jadi Pijak Pijak Di dalam Menggunakan Dunia Sosial Media Ini Karena Dunia Sosial Media Ini Banyak Sekali Kodaannya Dunia Setannya Banyak Teman Teman Yang Menjurumuskan Kita Akan Jatuh Kedalam Lingkaran Setan Jadi Jangan Kasih Ruang Waktu Pikiran Untuk Setan Ibis Mempengaruhi Kita Pijaksanalah Menggunakan Dunia Sosial Media Baik Apapun Itu Bentuknya Untuk Hal-hal Yang penting Aja Kalau Tidak Penting Abaikan Aja Terima kasih Pak Katsu Mohon maaf Sudah Pak Ya Silahkan Bang Gia Mungkin Terakhir Baru Saya Terima kasih Kawan-kawan Yang Sudah Mendengarkan Kita Ngoceh Ngoceh Disini Apa Susahnya Ngoceh Ngoceh Tapi Melakukan Itu Yang Susah Sebenarnya Oke Saya Tanggapi Saya Berikan Tiga Poin Saja Yang Pertama Begini Bapak Ibu Hendaknya Kemajuan Zaman Itu Jangan Membuat Kita Justru Meninggalkan Yang Namanya Etika Ataupun Moral Dalam Bersosial Media Karena Justru Perkembangan Zaman Itu Seharusnya Membuat Kita Semakin Tahu Hal-hal Yang Sesuai Dengan Etika Dan Sesuai Dengan Norma-norma Yang Berlaku Terutama Sosial Media Ini Sangat Berpengaruh Kepada Masyarakat Umumnya Karena Kita Tahu Ketika Ada Berita Provoka Provoka Isinya Yang Isinya Provokatif Pasti Orang-orang Yang Kurang Literasi Pasti Terprovokasi Jadi Sehingga Entah Teman-teman Ini Dari Jurnalis Atau Dari Wartawan Atau Dari Manapun Yang Berkecimpung Disitu Di Youtube Youtuber Dan Lain Sebagainya Di Website Dan Lain-lain Mari Kita Sebarkan Hal-hal Yang Justru Membangun Persaudaraan Bukan Justru Membangun Tembok Pemisah Tapi Kita Membangun Jembatan Supaya Kita Saling Terhubung Satu Sama Lain Dan Kestabilan Nasional Itu Tetap Baik Adanya Sebaik Sebaiknya Memang Kalau Ada Orang Yang Mengucapkan Kata-kata Yang Kurang Baik Yang Tertuju Kepada Orang Yang Ada Di Indonesia Sementara Dia Seperti Pengecut Yang Pergi Ketempat Lain Dan Yang Mengalami Akibatnya Adalah Kita Sebaiknya Kita Memberikan Nasihat Dan Memberikan Pernyataan Pernyataan Bahwa Silahkan Anda Mengucapkan Hal Itu Tapi Anda Harus Tanggung Jawab Jangan Anda Yang Berbuat Orang Lain Yang Bertanggung Jawab Atau Jangan Orang Lain Yang Menerima Akibatnya Anda Yang Enak Enak Okang Kaki Di Tempat Lain Itu Yang Kedua Apa Yang Disinggung Oleh Katsu Tadi Bapak Ibu Banyak Sekali Dokumen Yang Berbicara Mengenai Iman Dan Moral Kalau Dibahas Sepertinya Tidak Akan Habis Dalam Setahun Bahkan Mungkin Dua Tahun Bagaimana Brother Katsu Betul Bukan 5 Tahun Juga Belum Tentu Habis Kalau Mau Dibahas Dari Abad Pertengahan Sudah Banyak Banget Tetapi Kawan Kawan Yang Disampaikan Disini Sebenarnya Lebih Kepada Yang Praktis Untuk Kita Lakukan Untuk Kita Amalkan Atau Untuk Kita Praktikan Atau Untuk Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Karena Terkait Dengan Youtuber Yang Tidak Tertutup Kemungkinan DGS Official Juga Melakukannya Maka Dari Itu Untuk Kita Bisa Menjadi Baik Kita Harus Mau Dikoreksi Mau Introveksi Diri Bapak Ibu Tidak Ada Manusia Setengah Dewa Tidak Ada Malaikat Manusia Malaikat Maksud Saya Jadi Ketika Katsu Katolik Menyampaikan Sesuatu Di sini Yang Dalam Tanda Petik Seolah-olah Orang Dikritik Jangan Cepat Menuduh Sesuatu Yang Tidak Benar Karena Katsu Hanya Menyampaikan Apa Yang Ada Dalam Dokumen Gereja Yang Kita Punya Dan Juga Di dalam Bangku Kuliah Itu Ada Namanya Moral Kapitas Selekta Dan Saya Sudah Katakan Tadi Ada Beberapa Macam Yang Dibahas Yang Penting Penting Mungkin Suatu Saat Dibahas Misalnya Mengenai Aborsi Mengenai Perdagangan Manusia Atau Mengenai Eksploitasi Perempuan Yang Paling Hot Mungkin Ini Kalau Kita Bahas Temain Ini Bang Etika Moral Penggunaan KON DOM Itu Juga Ada Sebenarnya Diatur Bahkan Kalau Dalam Gereja Katolik Itu Diatur Dalam Gereja Katolik Banyak Yang Diatur Bapak Ibu Diatur Itu Bukan Karena Apa Namanya Mengekang Kita Karena Aturan Aturan Yang Dibuat Itu Justru Membuat Kita Nyaman Membuat Kita Melaksanakan Apa Yang Dikendaki Tuhan Sejak Penciptaan Kita Itu Yang Kedua Poin Saya Yang Ketiga Dan Terakhir Teman Jangan Lupa Dukung Channel Katolik Kemudian Ada Channel SSCE Ada Channel ASKACEN Ada Channel Saya Juga Boleh Didukung Tidak Tidak Muluk-muluk Untuk mendukung Sebenarnya Hanya Membagikan Konten-konten Ini Linknya Ke Whatsapp Whatsapp Atau Grup-grup Lingkungan Atau Facebook Ataupun Media-media Lain Seperti Twitter Bahkan TikTok Sekalipun Bisa Juga Link-link Itu Disebarkan Sehingga Di Waktu Yang Akan Datang Ini Akan Menjadi Patokan Bagi Yang Lain Ya Contoh Bukan Patokan Juga Tapi Contoh Bagi Yang Lain Dalam Berkate Kesel Dan Bagian Terakhir Yang Saya Tegaskan Kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Saudari Media Sosial Ini Adalah Pedang Bermata Dua Sehingga Kalau Kita Gunakan Untuk Sesuatu Yang Kurang Baik Juga Bisa Tetapi Apakah Itu Memberi Keuntungan Bagi Kita Atau Kerugian Maka Sebaiknya Kita Pilih Bahwa Media Sosial Ini Membawa Hal Yang Positif Positifnya Dan Kita Minimalisir Manfaat Negatifnya Misalnya Kita Minimalisir Untuk Membuat Pernyataan Atau Berita-berita Yang Membuat Orang Lain Membenci Yang Lainnya Lagi Atau Membuat Hal-hal Yang Tadinya Sudah Stabil Menjadi Tidak Stabil Mari Kita Terus Mendukung Apa Yang Dikendaki Oleh Para Bapak Bangsa Kita Yaitu Persatuan Dengan Demikian Kita Akan Menjadi Nyaman Berada Di NKRI Ini Dan Kita Tetap Semangat Untuk Mewartakan Kebaikan Kebaikan Tuhan Meskipun Kita Secara Manusial Tidak Mampu Tapi Mari kita Memohon Kekuatan Dari Tuhan Saya Merasa Saya Seperti Sedang Berkhotbah Di Sini Sehingga Saya Kutuskan Untuk Mengakhirinya Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Bang Gia Seru Kan Jadi Statement Penutup Dari saya Sengaja Tema Ini Saya Angkat Justru Menjadi Titik Awal Agar Kita Katakanlah Dari Kalangan Katolik Yang Menginisiasi Pembicaraan Mengenai Moral Ketimbang Hanya Terjebak Dalam Perdebatan Yang Tidak Akan Pernah Berakhir Karena Harus Kita Ingat Tiap Golongan Dan Tiap Agama Itu Memiliki Yang Namanya Teologi Masing-masing Dalam Hal Ini Beberapa Agama Menggunakan Filsafat Ketimuran Dan Beberapa Agama Menggunakan Filsafat Kebaratan Kalau Kita Menyadari Titik Awal Ini Saja Tentu Ada Hal-Hal Yang Agak Sulit Untuk Dipertemukan Maka Jembatan Masuknya Itu Memang Adanya Di Filsafat Moral Ini Jadi Memang Tepat Sekali Kalau Ditangkap Oleh Beberapa Yang Hadir Disini Bahwa Memang Inisiasi Itu Harus Terjadi Dari Hal-Hal Yang Bersifat Moral Ketika Kita Ingin Berdialog Dengan Kalangan Yang Berbeda Dengan Kita Bukan Berbicara Dengan Menggunakan Teologi Atau Kitab Suci Karena Itu Tidak Akan Pernah Ketemu Titik Temunya Itu Poin Poin Yang Kedua Bahwa Etika Bermedia Sosial Ini Harus Senantiasa Kita Terapkan Pertama Tama Teman Teman Untuk Kita Masing Masing Pribadi Baik Sebab Sebagai Pemateri Maupun Sebagai Juga Pendengar Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Fanatisme Buta Terhadap Satu Sisi Saja Jadi Maksud Fanatisme Disini Teman Teman Yang Hadir Disini Jangan Fanatiknya Ke Katsunya Tapi Fanatiknya Nanti Ke Magistrium Yang Di Belakangnya Katsu Jangan Ke Katsunya Katsu Itu Pribadi Fanatiknya Ke Magistrium Ajarannya Tuhan Yesus Sekian Dan Terima Kasih Untuk Jumat Nanti Melanjutkan Penjelasan Jumat Kemarin Jumat Kemarin Kita Berbicara Baru Di Tataran Bentuk Tataran Fisik Dari Perayaan Ekaristi Jumat Ini Kita Akan Masuk Ke Tataran Intrinsiknya Tataran Teologi Yang Ditinggalkan Oleh Misa Para Rasul Perayaan Ekaristi Jaman Para Rasul Jadi Nanti Nanti Teman 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 Hadir Lagi Hari Jumat Temanya Lebih Gres Dan Lebih Menarik Karena Memang Tema Filsafat Katsu Tau Akan Lebih Sulit Dipahami Tapi Nanti Boleh Teman Teman Putar Ulang Atau Teman Kontakt Katsu Di Email Yang Sudah Katsu Tinggalkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Jangan Nanti Kebingungannya Dibawa Sendiri Nanti Kalau Perlu Dibimbing Oleh Klerus Juga Akan Katsu Usahakan Untuk Difasilitasi Sekarang Malilah Kita Hening Sejenak Kita Menutup Diskusi Kita Dengan Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat Malam Ya Bapak Kami Kembali Datang Ke Hadirat Untuk Mempersembahkan Seluruh Proses Diskusi Yang Sudah Kami Jalani Pada Malam Hari Ini Ya Bapak Kami Menyadari Bahwa Apa Yang Kami Pahami Masih Hanya Sedikit Saja Masih Jauh Dari Yang Engkau Kehendaki Untuk Dapat Kami Lakukan Sebagai Murid Murid Kristus Oleh Karena Itu Ya Bapak Kami Juga Memohon Agar Apa Yang Kami Diskusikan Ini Dapat Dengan Baik Dan Sungguh Sungguh Kami Mulai Jalani Dan Terapkan Dalam Karya Pewartaan Kami Dalam Hidup Kami Sehari Hari Semuanya Ini Kami Sampaikan Dengan Perantaran Yesus Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Juga Bang Gea Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Hadir Sampai Jumpa Lagi Terima kasih